Bukankah kalian semua sangat sombong sebelumnya? Mengapa kalian semua terlihat seperti itu sekarang? Apakah kalian ingin memakanku? Serigala bermata putih memandang mereka dengan tatapan mengejek. Ekspresi mereka sungguh enak dipandang. Menghadapi ejekan terang-terangan itu, sekelompok orang itu merasa kesal dan marah luar biasa. Mereka hampir menang, tetapi karena pengkhianatan Blood Dragon Blade, mereka berada dalam situasi putus asa dan menjadi tawanan. Tiba-tiba, para naga darah yang geram itu melihat pedang naga putih dan senjata ilahi berdaulat lainnya dan berteriak, jangan khawatirkan kami. Bunuh mereka. Kau sedang mencari kematian. Pedang naga darah dipenuhi dengan niat membunuh dan kekuatan ilahi yang menyelimutinya. Diiringi teriakan, jiwa ilahi naga darah hancur lebih dari setengahnya. Qin Fei yang menatap pedang naga darah dan bertanya, apakah mereka meninggalkan jiwa ilahi mereka di sarang naga terlebih dahulu? Bing Chang Tian dan Ki Siong tidak tahu, namun pemimpin klan naga tidak tahu. Itu salah mereka karena terlalu percaya diri. Mereka pikir mereka bisa menangkapnya dengan mudah. Pedang naga darah mencibir. Sangat bagus. Qin Fei yang mengangguk. Karena sembilan pemimpin klan naga tidak meninggalkan jiwa ilahi mereka terlebih dahulu, Ki Siong dan Bing Chang Tian mungkin juga tidak meninggalkan jiwa ilahi mereka terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi itu adalah lapisan asuransi tambahan untuknya. Sebab jika mereka tidak meninggalkan jiwa ilahi mereka terlebih dahulu, mereka akan takut mati. Lagi pula, mereka semua adalah ahli super yang mendominasi suatu wilayah. Tentu saja, mereka tidak akan rela mati seperti ini. Qin Fei yang berkata, Serigala bermata putih, buka portal ruang waktu dan besiaplah untuk pergi ke Pulau Singa Laut. Pulau Singa Laut. Serigala bermata putih tercengang. Qin Fei yang berkata, yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan pedang naga putih dan senjata ilahi penguasa lainnya. Apakah kau benar-benar ingin bertarung dalam pertempuran berdarah dengan mereka? Kalau begitu, lupakan saja. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Sungguh lelucon. 13 senjata ilahi berdaulat. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi lelucon? Meskipun Bing Chang Tian dan yang lainnya telah jatuh ke tangan mereka, mereka hanya bisa membuat senjata ilahi dominator ragu-ragu. Mereka masih jauh dari cukup kuat untuk melawan senjata ilahi dominator. Qin Fei yang menata pedang naga darah dan berkata, bawa mereka ke sini. Minggir. Pedang naga darah meneriaki pedang naga putih dan senjata ilahi berdaulat lainnya. Apakah kamu tidak mendengarkan aku? Jangan khawatirkan kami, bunuh saja mereka. Pemimpin klan naga masih meraung. Sekarang, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Namun, pedang naga putih dan senjata dewa penguasa lainnya mengikuti Bing Chang Tian dan pemimpin klan naga emas. Tentu saja, mereka tidak akan mendengarkannya. Mereka tidak melakukan itu. T. Todd. Kalau begitu, kita akan bertarung sampai mati. Kata Qin Fei yang. Jatuh ke tanganmu, bukankah itu jalan buntu? Kamu tidak totot tuanot tetot, te darah. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Jadi, lebih baik melawannya secara langsung daripada berkompromi. Jangan takut, dia tidak akan berani membunuh kita sekarang. Dia takut pedang naga putih dan senjata ilahi berdaulat lainnya akan membunuh mereka jika kita mati. Kisiyong memandang Qin Fei yang dan serigala bermata putih dengan jijik. Itu benar. Dia tidak hanya takut pada pedang naga putih dan senjata ilahi berdaulat lainnya, tetapi dia juga khawatir tentang orang-orang di benua utara. Qin Fei yang, jika keberani membunuh kami, aku jamin bahwa begitu kami mati, semua makhluk hidup di benua utara akan mati karena tindakan bodohmu. Bing Ruoning, wanita tua berambut putih, pria parubaya, dan pria tua berambut putih menatap Qin Fei yang dan mencibir. Bing Ruoning, kau wanita gila. Putri Huofeng sangat marah. Betapapun kejamnya dia, dia tidak mungkin bisa menyeret begitu banyak orang tak bersalah bersamanya. Itu benar. Aku wanita gila, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bing Ruoning mencibir. Jangan mencoreng nama, gila. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Tatapan mata Qin Fei yang berubah dingin saat dia menatap pedang naga darah dan berteriak, bunuh tiga badut di samping Bing Ruoning terlebih dahulu. Jangan berani-beraninya. Bing Ruoning berteriak. Apakah kau pikir aku tidak berani? Qin Fei yang tersenyum dan menatap pedang naga darah. Lakukan. Pedang naga darah tertawa dan menyelimuti lelaki tua berambut putih, perempuan tua berambut putih, dan lelaki parubaya. Yang mulia, patriark, selamatkan kami. Mereka bertiga berteriak putus asa. Bing Chang Tian berteriak, Qin Fei yang, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang dengan klan Ice Phoenix? Benar-benar lelucon. Siapa yang ada di sini untuk menyergap kita? Memulai perang. Apakah kau pikir aku takut pada klan Ice Phoenix? Jika Feng Hou dan klan Phoenix api tidak bergerak, kita bisa membantai klan Phoenix S dengan cara kita saat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Mata Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. Begitu dia selesai berbicara, jiwa ilahi pria parubaya dan dua lainnya hancur berkeping-keping dengan teriakan melengking. Mereka benar-benar hancur. Melihat pemandangan ini, patriark naga emas dan yang lain tak dapat menahan perasaan merinding di hati mereka. Terutama kata-kata Qin Fei yang. Seberapa dahsyatnya pembantaian klan Ice Phoenix dalam hitungan menit? Pada saat yang sama, Bing Chang Tian dan Bing Ruoning tak dapat menahan perasaan bulu kuduk mereka berdiri. Ki Siong dan putranya telah memberitahu mereka apa yang terjadi di tanah Suci Kirin. Karena itulah mereka bergabung dengan Ki Siong dan leluhur naga lainnya untuk menyergap Qin Fei yang dan yang lainnya di sini. Karena entah itu Qin Fei yang atau serigala bermata putih, mereka telah menjadi eksistensi yang mereka takuti. Karena itu. Sekarang, mereka ingin membunuhnya secepat mungkin. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Qin Fei yang telah menempatkan bidak catur yang begitu menakutkan di sisi mereka. Qin Fei yang menata pedang naga putih dan tiga belas senjata ilahi berdaulat lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan ragukan kemampuanku. Jika kalian tidak bergerak, Tuhanmu dan yang lainnya akan mati. Tiga belas senjata ilahi berdaulat ragu-ragu. Bagus. Kalau begitu aku akan membunuh mereka satu per satu. Aku akan membunuhmu sampai kau putus asa dan gemetar. Ada pun makhluk-makhluk di benua utara. Jika kau ingin membunuh mereka, silakan saja. Aku tidak akan mengorbankan diriku untuk menyelamatkan mereka. Aku, Qin Fei yang, tidak sebegitu salehnya. Lagi pula, aku yakin cepat atau lambat, Seseorang akan datang kepadamu untuk menagih hutang darah ini. Qin Fei yang berhenti sejenak setelah mengucapkan setiap kata. Aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Dia menata pedang naga darah dan berteriak, Bunuh leluhur naga emas terlebih dahulu. Oke. Pedang naga darah tertawa. Mata patriark naga emas bergetar. Tombak naga emas pun ikut terkejut dan berteriak. Berhenti, aku minggir. Setelah berkata demikian, Ia mundur ke samping. Melihat tombak naga emas mundur, Senjata ilahi berdaulat lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mundur ke samping. Pedang naga darah segera menyerbu ke sisi Qin Fei yang dan yang lainnya dengan sekelompok jiwa ilahi. Bagus sekali. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Jika ada yang menindasmu, beritahu aku. Aku akan membelamu. Serigala bermata putih menatap pedang naga darah dan tertawa. Ketika pedang naga darah mendengar ini, Ia benar-benar ingin menamparnya. Saudara laki-laki. Membela dia. Tidakkah kamu memikirkan berat badanmu sendiri? Hentikan omong kosongmu, cepatlah. Qin Fei yang mendesak. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya, Dan saluran teleportasi ruang waktu muncul. Pedang naga putih berkata dengan suara yang dalam, Kau tidak bisa mengambilnya begitu saja. Itu benar. Kita harus membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, seperti yang kau katakan, Kita akan bertarung sampai mati. Cermin naga hitam dan senjata ilahi berdaulat lainnya Juga berbicara satu demi satu. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Qin Fei yang Membawa pergi ketua naga emas dan yang lainnya. Karena dengan kepribadian Qin Fei yang, Begitu dia keluar dari bahaya, Dia pasti akan membunuh ketua naga emas dan yang lainnya. Saat itu, mereka bahkan tidak tahu kemana Qin Fei yang dan yang lainnya pergi, Apalagi menyelamatkan ketua naga emas dan yang lainnya. Mustahil. Tapi jangan khawatir, Aku tidak akan membunuh mereka sekarang. Tetapi jika kau ingin menyelamatkan mereka, Mintalah Feng Hou, Raja Naga, Dan Master Kilin untuk datang menemuiku secara pribadi. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang berbalik dan memimpin kelompok itu Kesaluran ruang waktu seperti kilat. Kastil kuno dan senjata ilahi berdaulat lainnya Melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan Dan melesat ke arah pedang naga putih Dan tiga belas senjata ilahi berdaulat lainnya. Mereka juga bergegas ke saluran ruang waktu Tanpa melihat ke belakang. Pulau Singa Laut Saat Qin Fei yang dan yang lainnya muncul, Mereka langsung menghancurkan saluran teleportasi ruang waktu. Dengan cara ini, Bahkan jika pedang naga putih dan tiga belas senjata ilahi penguasa lainnya Menghancurkan kekuatan suci kastil kuno Dan senjata ilahi penguasa lainnya, Mereka tidak akan dapat mengejarnya. Bos Qin, Bos Wolf, apa yang terjadi? Singa Laut itu sedang berkultivasi di gua di bawah. Ketika merasakan aura dari delapan senjata ilahi berdaulat di langit, Ekspresinya berubah dan ia bergegas keluar. Ketika melihat Qin Fei yang dan serigala bermata putih, Ia menghela nafas lega dan kemudian bertanya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Itu bagus. Singa Laut menghela nafas lega dan melirik putri Huofeng dan yang lainnya. Belum lama ini, putri kecil naga mengirimi Anda pesan. Hem. Qin Fei yang tercengang. Belum lama ini. Mungkinkah dia ingin memberitahunya tentang penyergapan itu? Hampir saja. Saya hampir mati di sana. Pyroteknik Glow, saudara-saudara Daifuku, dan putri Huofeng memandang pulau Singa Laut yang sudah dikenalnya dan tak dapat menahan diri untuk menghela nafas panjang lega. Kali ini, kami benar-benar lolos dari maut. Lihatlah betapa takutnya kamu. Serigala bermata putih membenci mereka. Saudara Serigala, Anda sungguh tidak bisa menyalahkan kami karena merasa takut. Pikirkanlah, Bing Chang Tian, sembilan leluhur naga, Ki Siong, dan tiga belas senjata ilahi berdaulat. Jajaran seperti itu, tidak peduli siapapun itu, mereka akan sangat ketakutan. Saya sudah bangga karena saya tidak mengompol. Pyroteknik Glow menggelengkan kepalanya. Setelah hidup bertahun-tahun, itulah pertama kalinya ia mengalami hal yang begitu mengasihkan. Namun, dia semakin terkesan dengan cara Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Mereka benar-benar dapat menaklukkan pedang naga darah. Belum lagi dia, bahkan makhluk seperti Fenghou dan penguasa Kirin pun belum tentu mampu membuat senjata ilahi penguasa naga menyerah begitu saja. Tetapi dia tidak tahu bahwa pedang naga darah tidak mau menyerah sama sekali. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Pada saat yang sama. Kiyu memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya, begitu pula kastil dan senjata ilahi berdaulat lainnya, dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Dia sudah memikirkan cara untuk menyiksa Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi tawanan. Namun, Ki Siong sekarang panik. Dulu di Tanah Suci Kirin, dia telah membuat Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih marah. Sekarang, dia telah bergabung dengan para naga dan Phoenix S untuk membuat jebakan untuk membunuh mereka. Dengan karakter Qin Fei Yang, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. 3642 Tamparan Tiba-tiba, sebuah tamparan keras terdengar. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Mereka mendonga dan melihat Putri Huofeng berdiri di depan Bing Ruoning, wajahnya penuh amarah. Bing Ruoning sekarang dalam bentuk Aes Phoenix. Tamparan Putri Pertama Virepoenix hampir menghancurkan jiwa sucinya. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya tamparan ini. Beraninya kau menamparkan wajahku di depan semua orang. Bing Ruoning menatap Putri Huofeng dengan tak percaya. Tamparan Putri Huofeng mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Bajingan kau Bing Ruoning meraung Tamparan Putri Huofeng mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Bing Changtian tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah. Wu, er, jangan bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun juga, kalian adalah saudara. Akan tetapi, sebelum Bing Changtian bisa menyelesaikan kata-katanya, Bing Ruoning ditampar lagi di wajahnya. Bing Ruoning hampir menjadi gila. Bagus sekali. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Putri Huofeng menatap serigala bermata putih dan berkata kepada Bing Ruoning, Tahukah kamu mengapa aku menamparmu? Mengapa? Bing Ruoning meraung. Karena kamu pantas mendapatkannya. Sekalipun kau punya dendam pada kami, kau tidak seharusnya melibatkan makhluk tak bersalah. Tahukah kamu berapa banyak orang dan binatang yang ada di benua utara? Jika bukan karena pengkhianatan pedang naga darah, orang-orang tak berdosa ini akan mati di tanganmu. Putri Huofeng berkata dengan marah. Hehehe. Haha. Aku tidak menyangka putri kerajaan dari klan Phoenix Api akan mengkhawatirkan sekelompok semut rendahan. Bing Ruoning tertawa terbahak-bahak. Keras kepala. Tatapan mata putri Huofeng berubah dingin, dan dia menamparkan Bing Ruoning lagi. Kali ini, Bing Ruoning menjerit, dan jiwa suci-nya runtuh. Apa? Bing Changtian meraung. Paman. Dan kamu. Putri Huofeng menatap Bing Changtian dan berkata dengan kecewa, Kamu adalah patriar klan Ice Phoenix. Kamu adalah orang yang berbudi luhur dan bermartabat. Namun, sekarang, kamu di sini untuk mencampuri dendam generasi muda. Apakah kamu tidak merasa malu? Bing Changtian menundukkan kepalanya karena malu. Aku tidak percaya bahwa Tuan Fenghou tidak memberitahumu tentang perjanjian seribu tahun antara orang-orang Feng dan Qin Fei Yang. Sekarang setelah kau bersekongkol dengan para naga dan Qi Xiong untuk membunuh Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, apakah kau tidak takut bahwa Tuan Fenghou akan menghukummu? Kamu orang yang sangat pintar. Tidakkah kamu tahu bahwa Qi Xiong sedang memanfaatkanmu? Putri Huofeng sangat marah. Pyroteknik glow mengingatkannya, Kakak, dia tidak hanya ingin membunuh Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Dia ingin membunuh kita juga. Putri Huofeng menghela nafas. Ia menatap Bing Changtian dan berkata, Tidak peduli apapun dendamku terhadap Bing Ruoning, aku selalu menghormatimu dan memperlakukanmu sebagai pamanku. Namun, kau benar-benar ingin membunuh kami. Kau benar-benar mengecewakanku. Bing Changtian menundukkan kepalanya karena malu. Lebih dari itu. Saat itu, Bing Ruoning membunuh saudara perempuannya di wilayah berat dan berbohong kepada orang-orangnya. Dia bahkan menggunakan kita untuk berurusan dengan Qin Fei Yang. Tetapi ketika kebenaran terungkap, apakah kita pernah menyakitinya? Bahkan saat ayahmu tahu tentang hal itu, dia tidak mengejarmu. Kami bersimpati padanya. Kami tidak ingin klan Naga dan klan Kilin menertawakan kami. Kami tidak ingin klan Feng terpecah belah karena pertikaian internal. Kau bisa bertanya pada hati nuranimu. Bagaimana klan Phoenix Api memperlakukan klan Phoenix S selama ini? Kami sudah berkali-kali menoleransi kalian. Apakah ini yang kalian dapatkan sebagai balasan atas kebaikan kami? Apakah kau benar-benar mengira klan Phoenix Api itu lemah dan tidak berani mencari masalah denganmu? Huo Zihui berteriak dengan marah dan merasa geram. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Putri Huo Feng menepuk bahu pyroteknik glow dan menatap Bing Chang Tian dan Bing Ruoning. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya itu yang perlu kami katakan. Pikirkanlah. Jangan pikirkan itu. Aku belum memulainya. Serigala bermata putih menyeringai dan melirik kelompok itu dengan sedikit ejekan di matanya. Kelompok itu memandang serigala bermata putih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, kirim kami ke lembah penyegel jiwa. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Lembah penyegel jiwa. Putri Huo Feng terkejut. Di lembah penyegelan jiwa itulah Qin Fei Yang memaksanya mengambil sumpah darah. Mendengar namanya saja membuat kulit kepalanya geli. Dia kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Dia bertanya, Bukankah ini terlalu berlebihan? Terlalu banyak. Apakah kamu masih tidur sambil berjalan? Kau hampir mati di tangan mereka. Bagaimana kau bisa begitu baik? Serigala bermata putih melotot padanya. Memang. Orang-orang ini seharusnya diberi pelajaran. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, serigala bermata putih, pedang naga darah, Bing Chang Tian, dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Dengan serigala bermata putih dan pedang naga darah, kelompok orang ini tidak dapat berbuat apa-apa. Kaka, apa itu lembah penyegel jiwa? Apakah itu menakutkan? Pyroteknik Glow merasa penasaran. Daifuku dan Bing Chang Tian juga curiga. Ini lebih dari sekadar menakutkan. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya dan berbisik di telinga mereka. Ini. Ketika mereka mendengar tentang lembah penyegelan jiwa, mereka bertiga tidak dapat menahan rasa takut. Tempat ini benar-benar mimpi buruk semua orang. Namun. Orang-orang ini biasanya adalah penguasa yang angkuh dan berkuasa. Mereka sombong dan memandang rendah semua orang. Sekarang setelah mereka jatuh ke titik ini, cukup memuaskan untuk memikirkannya. Qin Fei Yang menatap putri api Phoenix dan cahaya piroteknik lalu berkata sambil tersenyum, singkirkan senjata ilahi berdaulat. Oke. Kedua bersaudara itu mengangguk. Ketika senjata ilahi berdaulat tersebar, Qin Fei Yang mendarat di puncak gunung di pulau itu. Dia mengeluarkan meja teh, kursi, dan teh Dewan Agakuno dan mulai membuat teh. Apa maksudmu? Putri Huofeng dan yang lainnya saling memandang. Singa laut juga terbang ke Qin Fei Yang dengan wajah bingung dan bertanya, Bos Qin, apa yang terjadi? Siapakah orang-orang yang dibawa saudara Serigala ke alam kura-kura hitam? Mereka semua memiliki latar belakang yang hebat, kata Liao. Sembilan Patriark Agung Klan Naga, Patriark Klan Phoenix S, dan adik lelaki Patriark Klan Kilin Api. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Singa laut terkejut. Setelah sekian lama bergaul dengan Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, ia mengetahui sedikit tentang situasi di berbagai daerah terlarang. Orang-orang di tempat-tempat ini semuanya adalah makhluk yang menakutkan. Tapi sekarang, mereka semua jatuh ke tangan Bos Qin. Luar biasa. Putri Huo Feng menurunkan cahaya piroteknik dan Daifuku lalu mengerutkan kening, mengapa kamu masih ingin minum teh? Bukan aku yang mau minum. Ini dipersiapkan untuk Feng Hou, Raja Naga, dan penguasa Kilin. Bagaimanapun juga, mereka adalah tamu terhormat. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia mengeluarkan kendi anggur ilahi yang tak tertandingi dari alam kura-kura hitam dan meletakkannya di atas meja. Apakah ini sudah disiapkan untukku? Mata Pyroteknik Glow berbinar. Anda. Qin Fei Yang memutar matanya. Mengapa Anda tidak melihat kecermin? Apakah Anda memenuhi syarat? Apa yang sedang kamu lakukan? Gucci berisi anggur ilahi yang tak tertandingi ini, tentu saja, disiapkan untuk si kelinci kecil. Setelah menyelesaikan segalanya, Qin Fei Yang tidak duduk dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Titik. Berdengung. Tiba-tiba. Batu Dewa Transmisi Suara berdengung. Singa Laut tertegun, mengeluarkan Batu Dewa Transmisi Suara, dan menatap Qin Fei Yang. Ini adalah Batu Dewa Transmisi Suara yang diminta Qin Fei Yang untuk disimpan. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Putri Kecil Paranaga. Karena Batu Dewa Transmisi Suara ini hanya dapat membangun jembatan kontrak dengannya. Qin Fei Yang menatap Batu Dewa Transmisi Suara, lalu melirik Putri Huofeng dan tiga orang lainnya, lalu mengambil Batu Dewa Transmisi Suara dan memasuki Tanah Iblis. Saat Batu Dewa Transmisi Suara pulih, bayangan Putri Kecil Paranaga muncul. Kamu sebenarnya baik-baik saja. Melihat Qin Fei Yang muncul di depannya tanpa cedera, Putri Kecil Naga sangat terkejut. Kau tidak sabar menunggu sesuatu terjadi padaku. Qin Fei Yang tidak berdaya. Tentu saja. Putri Kecil Naga juga cukup berterus terang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Maaf, bukan aku yang dalam masalah, tapi mereka. Tidak mungkin. Putri Kecil Naga terkejut. Kau akan segera tahu. Belum lama ini, kau mengirimiku pesan, tidak mungkin untuk memberitahuku bahwa ada penyergapan di gletser kematian, kan? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Kita adalah musuh. Kita bicarakan nanti saja. Kakak laki-lakiku itu tidak mati, mengapa aku harus menolongmu? Putri Kecil Paranaga mendengus dingin. Haha. Sepertinya kamu masih gadis yang berwajah dingin tetapi berhati hangat. Qin Fei Yang tertawa. Berhentilah menyanjungku. Putri Kecil Paranaga memutar bola matanya, lalu berkata, Biar ku katakan padamu, kau harus melakukan apa yang kau janjikan padaku sebelumnya. Lain kali. Lain kali aku bertemu Pangeran Pertama Naga, aku akan mengakhiri hidupnya. Untuk yang terakhir kali, saya sebenarnya cukup terkejut. Tapi tidak ada cara lain. Long Chen telah menyelamatkanku, aku harus membalas budi padanya. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Putri Kecil Naga mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tetapi sekali lagi, kali ini kamu sebenarnya telah menyelamatkan nyawa ayahmu dengan memberitahuku. Putri Kecil Paranaga mengerutkan keningnya yang indah, dan berkata, Jangan bilang, semuanya jatuh ke tanganmu. Jika tidak, tunggu saja dan lihat, pedang naga putih dan senjata ilahi berdaulat lainnya akan segera kembali ke sarang naga. Pada saat itu, Tuan Raja Naga mungkin akan datang sendiri menemuiku. Qin Fei Yang tersenyum main-main. Kau benar-benar musuh yang menakutkan. Putri Kecil Naga menggelengkan kepalanya. Juga. Qin Fei Yang tersenyum. Sejujurnya, Putri Kecil Naga ini benar-benar membuatnya sedikit waspada. Karena sulit untuk melihatnya. Baiklah. Saya akan menunggu kabar baik Anda. Setelah Putri Kecil Naga selesai berbicara, dia mematikan batu dewa transmisi suara. Pada saat ini, dia sedang duduk di pavilion di halaman, dengan teko teh di depannya, memancarkan aroma teh yang samar. Setelah mematikan batu dewa transmisi suara, dia menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Linglong, kamu benar-benar berkolusi dengan Qin Fei Yang. Tapi tiba-tiba, seorang pria parubaya berambut perak berjalan keluar dari kehampaan dan menatap Putri Kecil Naga dengan marah. Ayah. Putri Kecil para naga terkejut, lalu segera bangkit memandang para naga perak itu. Sebelumnya, saat kau mengatakan kepadaku untuk tidak menyergap Qin Fei Yang, aku merasa aneh, jadi aku terus mengawasimu di sini. Kau benar-benar berani? Tahukah kau apa akibatnya jika Tuan Raja Naga mengetahui hal ini? Naga perak mendirikan penghalang kedap suara, wajahnya pucat pasi. Melihat kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri, hatinya benar-benar marah luar biasa. Ia tidak menyangka bahwa Putrinya benar-benar akan berkolusi dengan musuh para naga. 3643 Putri Kecil Naga menundukkan kepalanya, seolah dia sedikit takut, tetapi juga sedikit merasa dirugikan. Melihatnya seperti ini, para naga perak tidak dapat menahan perasaan tertekan. Dia melangkah maju dan membelai rambut di dahi Putrinya, sambil mendesah, linglong, sudah bertahun-tahun, apakah kamu masih tidak bisa melupakannya? Putri Kecil para naga menepis tangan ayahnya dan menoleh ke tanah di belakangnya. Matanya sedikit merah, diselingi air mata. Para naga perak merasa sangat bersalah dan berkata, selama ini, di matamu, ayah pastilah orang yang sangat tidak berguna. Tidak. Mendengar hal itu, Putri Kecil dari klan naga segera menoleh ke arah ayahnya dan menggeleng, Putriku tidak pernah berpikir seperti itu, karena Putriku tahu bahwa ayahnya juga mempunyai kesulitannya sendiri. Terima kasih atas pengertian Anda. Sang Patriark berambut perak tersenyum. Anakku terlalu perhatian pada ayahnya, itu sebabnya aku tak berani memberitahumu. Aku tak ingin mempersulitmu. Tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan Putriku. Jika tidak, Putriku tidak akan merasa tenang selama sisa hidupnya. Meskipun aku sekarang bekerja sama dengan Qin Fei yang, ayah, kumohon percayalah padaku, aku tahu apa yang pantas. Kata Putri Kecil naga dengan ekspresi memohon. Para naga perak melihat bahwa Putrinya tidak mempunyai niatan egois apapun dan berkata dengan marah, tapi tahukah kamu apa akibatnya jika masalah ini terbongkar? Putriku sudah tahu saat dia mengambil langkah pertama. Tetapi Putrinya tidak menyesalinya. Dan itu tidak akan melibatkan ayah dan anggota klan naga perak kita. Kata Putri Kecil naga. Linglong, mengapa kamu harus melakukan ini? Di dunia ini, sebenarnya ada banyak hal yang layak untuk disyukuri. Naga perak berkata dengan cemas. Ya, aku mengakuinya. Tapi apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah bisa menggantikan kasih sayang seorang saudara. Ayah, jika kau benar-benar ingin menghentikanku, lebih baik kau bunuh aku sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti membalas dendam pada mereka. Putri Kecil naga itu memperlihatkan sisi keras kepala, matanya dipenuhi kebencian. Anda. Naga perak mengangkat lengannya. Putri Kecil para naga itu sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia berjingkat dan bergerak mendekati tangan patriark berambut perak. Pemimpin klan naga perak merasakan sakit hati yang tak terlukiskan saat melihat putrinya yang keras kepala. Dia perlahan menurunkan lengannya dan mendesah, silakan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan membubarkan penghalang suara lalu berjalan keluar pintu. Tapi tiba-tiba, dia berhenti lagi, merenung sejenak, lalu berkata, lindungi dirimu dengan baik, jangan sampai dimanfaatkan oleh Qin Fei Yang. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang, menghilang dari pandangan putri kecil ras naga. Ayah, terima kasih. Putri kecil para naga bergumam. Dentang. Tiba-tiba, beberapa aura dewa yang mengerikan muncul di langit di atas sarang naga. Penguasa. Putri kecil ras naga itu terkejut, dan dia segera keluar dari pavilion. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang naga putih dan sembilan senjata dewa berdaulat lainnya bergegas ke kedalaman sarang naga. Qin Fei Yang, kamu memang hebat. Lembah penyegel jiwa. Setelah menyelesaikan percakapan dengan putri kecil naga, Qin Fei Yang datang ke lembah penyegel jiwa. Pada saat ini, Ki Siong Dan yang lainnya telah ditekan di lembah penyegelan jiwa oleh serigala bermata putih dan pedang naga darah. Tanpa terkecuali, mereka semua meraung karena kesal. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi siksaan seperti itu. Belum lagi mereka, bahkan pedang naga darah pun tak kuasa menahan rasa takut saat menatap lembah penyegel jiwa. Ini hanyalah perilaku setan. Berteriak, berteriak. Berteriaklah sekeras-kerasnya. Itu lebih seru. Serigala bermata putih berdiri di udara, menutup lubang hidungnya dan tertawa. Menyaksikan mereka berjuang dan meraung di lembah penyegelan jiwa lebih menyenangkan daripada membunuh mereka secara langsung. Qin Fei Yang. Pedang naga darah menyadari kedatangan Qin Fei Yang dan tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Ia kemudian terbang di depan Qin Fei Yang dan berkata dengan kagum, caramu menyiksa orang benar-benar brilian, bagaimana menurutmu? Ada sedikit sanjungan dalam kata-katanya. Kau harus bertanya pada serigala bermata putih. Qin Fei Yang tersenyum. Seperti dugaanku, ini anak serigala yang tak tahu malu. Pedang naga darah bergumam. Sebelumnya, ia juga pernah berpikir seperti ini. Itu karena meskipun Qin Fei Yang kejam dan tak kenal ampun terhadap musuh-musuhnya, ia tidak akan berpikir sejauh itu untuk melakukan tindakan jahat seperti itu. Apakah kamu takut dengan pembalasan dendam Raja Naga? Qin Fei Yang tiba-tiba menatap pedang naga darah dan bertanya. Pedang naga darah mendesah, kita sudah sampai sejauh ini, apa gunanya takut? Sepertinya kamu masih takut. Seberapa kuat Raja Naga ini? Qin Fei Yang penasaran. Sangat kuat. Kamu akan tahu saat kamu bertarung dengannya di masa depan. Ada rasa kagum dalam kata-kata pedang naga darah. Jangan khawatir. Karena kamu sudah bergabung denganku, apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Pedang naga darah tercengang. Kalimat ini terdengar cukup menyenangkan. Qin Xi kecil. Lihatlah mereka, mereka sangat lucu. Serigala bermata putih pun ikut berlari menghampiri pada saat itu dan terkekeh. Imut-imut. Pedang naga darah terdiam. Ini wajah yang menjijikkan, oke. Ia benar-benar tidak tahu apa mata anak serigala ini. Biarkan terendam sebentar. Qin Fei Yang tersenyum. Serigala bermata putih bertanya, lalu kapan kita harus membunuh mereka? Tidak membunuh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak membunuh. Serigala bermata putih dan pedang naga darah tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, apa yang paling kita butuhkan saat ini? Omong kosong. Tentu saja, kita butuh lebih banyak chip untuk membuat Raja Naga dan yang lainnya ragu. Serigala bermata putih berkata tanpa ragu. Salah. Kita butuh waktu. Sedangkan untuk keripik, kalau kita benar-benar membuat Raja Naga marah, tidak peduli berapa banyak yang kita punya, itu tidak ada gunanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Pedang naga darah berkata, itu masuk akal. Dengan karakter Raja Naga, begitu dia marah, dia bahkan akan membunuh rakyatnya sendiri. Dia bahkan akan membunuh orang-orangnya sendiri. Serigala bermata putih terkejut. Kamu tidak memahaminya. Dia iblis. Saya sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia ini, dan saya belum pernah bertemu orang yang lebih kejam darinya. Jadi, saat Anda menghadapinya di masa mendatang, sebaiknya Anda berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Pedang naga darah memperingatkan. Qin Fei Yang mengangguk, menatap Serigala bermata putih, dan menjelaskan, naga emas dan yang lainnya tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Kita dapat membunuh mereka kapan saja. Namun sekarang, mereka adalah chip yang sangat bagus karena mereka dapat membantu kita membeli seribu tahun. Jadi begitu. Sekarang orang-orang Feng dan klan Kirin memiliki perjanjian seribu tahun dengan kita. Satu-satunya yang kurang adalah para naga. Kau ingin menggunakan orang-orang ini untuk bernegosiasi dengan Raja Naga? Serigala bermata putih tiba-tiba tercerahkan. Itu benar. Jika Raja Naga juga menyetujui permintaan kita selama seribu tahun, maka kita bisa berkonsentrasi pada kultifasi tanpa ada kekhawatiran selama kurun waktu ini. Qin Fei Yang tertawa. Serigala bermata putih bertanya, kalau begitu, mengapa tidak sepuluh ribu tahun? Seratus ribu tahun. Suku Feng dan klan Kirin memiliki perjanjian seribu tahun dengan kita. Menurutmu, apakah Raja Naga akan menyetujui persyaratan kita selama sepuluh ribu tahun atau seratus ribu tahun? Kita akan membicarakannya nanti. Baru saja, pedang naga darah berkata bahwa kita harus berhenti sebelum bertindak terlalu jauh dengan Raja Naga. Kita tidak bisa terlalu memaksanya. Qin Fei Yang memutar matanya mendengarnya. Baiklah. Naga emas dan yang lainnya tidak ada apa-apanya bagi kita. Tidak masalah membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Namun, mereka tidak dapat lepas dari hukuman. Serigala bermata putih mengangguk. Sekarang. Satu-satunya hal yang mereka takutkan adalah Raja Naga, Master Kirin, Feng Hou, dan senjata ilahi berdaulat dari tiga area terlarang. Lima ribu tahun di alam kura-kura hitam sekarang. Bahkan jika hanya satu jam telah berlalu di luar, bertahun-tahun telah berlalu di sini. Mereka akan menderita. Qin Fei Yang tertawa. Tidak. Tidak peduli apapun, itu akan memakan waktu setidaknya sepuluh ribu tahun. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, itu tergantung pada apakah kalian dapat menundanya sampai besok atau sehari setelah Raja Naga dan yang lainnya tiba. Kita lihat saja nanti. Serigala bermata putih itu merenung sejenak, mengayunkan cakarnya, lalu bertanya, bagaimana dengan Ki Siong dan putranya? Mereka bisa dibunuh, kan? Secara logika, bahkan jika kita membunuh mereka sekarang, Master Kirin tidak akan mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka datang untuk mencari kematian. Tetapi kita tetap harus memberi mereka muka. Ini juga alasan mengapa aku meminta Master Kirin dan Feng Hou untuk berkumpul. Mereka sudah memiliki perjanjian seribu tahun dengan kita. Dari sudut pandang lain, mereka sekarang adalah sekutu kita. Dengan mereka dan kelinci kecil itu, Raja Naga akan lebih mudah menyetujui persyaratan kita. Pendeknya. Ki Siong dan kawanan kecil lainnya bisa dibunuh kapan saja. Tidak perlu terburu-buru. Qin Fei Yang tertawa. Oke. Aku akan mendengarkanmu. Siapa yang memintamu untuk berpikir masuk akal? Serigala bermata putih tertawa. Kalau begitu, mari kita pergi dan menunggu berita besar ini. Qin Fei Yang tersenyum dan muncul di puncak gunung dengan pedang naga darah dan serigala bermata putih. Luar biasa. Begitu dia keluar, dia melihat cahaya piroteknik memegang kendi anggur dan minum dengan santai. Qin Fei Yang melihat bahwa ramuan ilahi yang tak tertandingi di atas meja telah menghilang, dan wajahnya menjadi gelap. Bajingan kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Ini. Saya tidak mengenalnya. Putri Api Fenix tersenyum canggung dan menoleh untuk melihat ke tempat lain. Qin Fei Yang tidak punya pilihan lain selain mengambil sebotol lagi ramuan ilahi yang tak tertandingi dan menaruhnya di atas meja. Pyroteknik Glow segera menunjuk ke arah ramuan ilahi dan berkata kepada serigala bermata putih, Saudara serigala, Qin Dage, sedang mentraktir. Jangan malu-malu. Mulut serigala bermata putih berkedut. Ia menatap Putri Huofeng dan berbisik, Adikmu. Tampaknya lebih tidak tahu malu daripada aku. Saya bilang, saya tidak kenal dia. Putri Huofeng melotot ke arah serigala bermata putih. Kau melampiaskannya padaku. Keluar dari sini. Serigala bermata putih sangat marah. Kau ingin aku pergi? Aku tidak akan pergi. Aku masih menunggu tablet pembunuh dewa berevolusi menjadi senjata ilahi dominator. Putri Huofeng berkata dengan marah. Tablet pembunuh dewa sekarang adalah senjata ilahiku. Apa hubungannya denganmu? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Malu kamu. Putri Huofeng berkata dengan marah. Kedua leluhurku kecil, bisakah kalian berhenti bertengkar? Tablet pembunuh dewa belum berevolusi. Apa yang perlu diperdebatkan? Kinfei yang tidak berdaya. Mereka jelas-jelas saling menyukai, tetapi mereka menyembunyikannya dalam hati dan bersikeras menjadi pasangan yang suka bertengkar. Bosan dengan itu. Bagaimanapun juga, Kinfei yang membenci serigala bermata putih. Dia berani mencintai, tetapi dia tidak berani mengakuinya. Dia sama sekali tidak memiliki dominasi seperti halnya seorang pria. 3644 Namun, saudara-saudara Daifuku sangat khawatir tentang hubungan antara Serigala bermata putih dan putri Huofeng. Meskipun Serigala bermata putih telah memperlihatkan kekuatan yang luar biasa dan sepenuhnya layak menjadi putri agung klan Phoenix api mereka, hubungan antara orang Feng dan Kinfei yang serta yang lainnya cepat atau lambat akan putus. Jika memang sampai pada titik ini, bagaimanakah Sang Putri dan Serigala bermata putih akan berhadapan? Pada saat itu, akankah Serigala bermata putih meninggalkan Kinfei Yang? Ataukah Sang Putri akan meninggalkan Sukufeng? Atau akankah mereka memutuskan hubungan mereka dan bertarung sampai mati? Tidak peduli pilihan manapun, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Titik Sekitar setengah jam berlalu, aura mengerikan turun ke langit di atas lautan awan surgawi. Lebih-lebih lagi. Dari aura ini, seseorang dapat merasakan kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh. Dalam sekejap, semua makhluk di lautan awan surgawi merasa khawatir. Seseorang harus tahu. Lautan awan surgawi bahkan lebih luas dari keempat benua. Untuk dapat membuat seluruh lautan awan surgawi waspada, orang dapat membayangkan betapa kuatnya orang yang datang. Pada saat yang sama, delapan kaisar binatang yang tersebar di seluruh tempat berjalan keluar dari gua mereka dan menatap ke langit di atas laut. Apa yang sedang terjadi? Kau benar-benar datang ke laut awan surgawi kami dalam keadaan marah. Kaisar singa laut dan delapan kaisar binatang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pulau singa laut. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga terkejut saat mereka mengamati langit di atas laut di kejauhan. Ini adalah aura Raja Naga. Dia pernah ke sarang Phoenix sebelumnya, jadi dia familiar dengan auranya. Pupil mata putri Huo Feng mengecil. Ini adalah kekuatan Raja Naga. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan. Aura ini bahkan lebih berbahaya daripada ketika mereka melihat hukum kegelapan lelaki tua berjanggut putih di tanah suci kilin. Apa? Tak ada gunanya takut. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan tertawa untuk menemukan lautan awan surgawi dalam waktu setengah jam. Kecepatanmu cukup cepat. Hanya kau yang masih bisa tertawa. Daifuku menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sekalipun dia memiliki orang-orang Feng di belakangnya, dia tidak dapat menahan rasa gugupnya. Masalah-masalah di dunia ini tidak akan terpecahkan hanya karena kamu merasa gugup. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apapun yang terjadi, ia harus menjaga hatinya tetap tenang. Ledakan. Suara Qin Fei Yang belum jatuh ketika sebuah indra ilahi yang kuat menyelimuti seluruh lautan awan surgawi. Di bawah indra ilahi ini, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Desir. Momen berikutnya. Sosok yang samar-samar turun di atas pulau singa laut. Bos Qin, Bos Wolf, jangan salahkan aku karena tidak setia. Aku benar-benar tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jaga dirimu. Begitu singa laut melihatnya, dia menoleh, menoleh, tidak menoleh lagi. Lihat. Lihat, tampak mati. Itu tidak bisa. Bagaimanapun, di alam awan langit saat ini, tidak banyak yang berani menghadapi Raja Naga secara langsung. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Salam, Tuan Raja Naga. Uthri Huofeng, saudara-saudara Daifuku, dan Pyrotechnic Glow juga segera meletakkan toples anggur dan membungku. Seluruh tubuh Raja Naga diselimuti kabut cahaya, sehingga mustahil untuk melihat wujud aslinya. Namun, aura mengerikan yang melonjak di sekelilingnya menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh. Seolah-olah dunia ini tidak dapat menahan amarahnya. Dia tidak menjawab. Kehampaan itu sunyi senyap. Namun Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan pedang naga darah dapat merasakan bahwa Raja Naga sedang menatap mereka dengan mata setajam pisau. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih baik-baik saja. Mereka bahkan pernah menghadapi binatang kecil dan naga es, apalagi Raja Naga. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga, dapatkah dia lebih kuat dari naga es dan binatang kecil. Tapi Blood Dragon Blade sangat gugup. Bahkan sebagai senjata ilahi yang berdaulat, dia memiliki semacam rasa takut dari lubuk hatinya terhadap Raja Naga. Qin Fei Yang. Raja serigala bersayap emas. Pedang naga darah. Bagus. Sangat bagus. Raja Naga tiba-tiba berbicara. Namun, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata itu. Setelah itu, auranya yang menakutkan melonjak ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya seperti gelombang pasang. Bahkan Putri Huofeng dan tiga lainnya tidak dikecualikan. Raja Naga, apa yang sedang kau lakukan? Tiba-tiba. Sebuah suara yang menyenangkan namun dingin terdengar. Desir. Momen berikutnya. Sosok lain yang diselimuti api turun ke langit. Tuan Fenghou. Putri Huofeng dan tiga orang lainnya seolah-olah melihat penyelamat mereka. Raja Naga, siapakah yang memberimu keberanian untuk menyakiti anak-anak suku Feng? Nada bicara Fenghou mengandung sedikit amarah. Aura mengerikan muncul dan melesat ke arah aura Raja Naga. Kedua aura itu bertabrakan dengan suara keras. Langit dan bumi seketika menjadi gelap. Mengikuti dengan saksama. Disertai suara ledakan keras, Kinfei Yang dan yang lainnya melihat pemandangan langit dan bumi hancur di depan mereka. Kalian berdua, jangan sakiti binatang laut yang tidak bersalah itu. Kalau tidak, saat kelinci kecil datang, dia pasti akan membalas dendam padamu. Terdengar suara tawa serak lagi. Itu adalah penguasa Kirin. Kinfei Yang dan yang lainnya secara alami akrab dengan suara penguasa Kirin. Desir Momen berikutnya Penguasa Kirin muncul di langit, seluruh tubuhnya diselimuti api yang tak berujung. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan tak terlihat muncul dan menyelimuti semua arah. Fluktuasi aura yang memenuhi langit segera menghilang dalam kehampaan. Fiuh! Putri Huofeng dan ketiga orang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Perasaan tertekan dari keberadaan yang unggul ini benar-benar menyesakan. Kinfei Yang melirik ke arah mereka bertiga, menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, Junior ini telah menyiapkan teh dewa, silakan duduk. Hah! Fenghou dan penguasa Kirin melihat ke bawah ke puncak gunung. Mereka sebenarnya telah menyiapkan teh suci, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Mengapa kamu ada di sini lagi? Mungkinkah kamu benar-benar ingin menemukan makam di laut awan langit? Suara menggoda lainnya terdengar. Kelinci kecil itu muncul entah dari mana. Makam. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang. Di seluruh alam awan langit, hanya kelinci kecil ini yang berani berbicara kepada tiga penguasa daerah terlarang seperti ini. Kinfei Yang menatap kelinci kecil itu dan berkata sambil tersenyum, Kakak, anggurnya juga sudah disiapkan untukmu. Tidak buruk, tidak buruk, saudara ketiga cukup bijaksana. Kelinci kecil itu menundukkan kepalanya dan melihat anggur suci yang tak tertandingi di atas meja. Dia segera mendarat di puncak gunung, memeluk toples anggur, dan berbaring di kursi yang disiapkan oleh Kinfei Yang, dan meneguk anggur itu. Kakak. Kakak ketiga. Pyroteknik glow melirik Kinfei Yang dan si kelinci kecil. Apakah mereka sedekat itu? Kelinci kecil itu meneguk ludahnya banyak-banyak, mendongak ke arah tiga penguasa daerah terlarang, dan berkata dengan curiga, Tewa, anggur dewa, semuanya telah disiapkan untukmu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah Anda ingin paman kelinci mengantarkannya langsung kepada Anda? He he. Berani sekali kami mengganggumu. Penguasa Kirin dan Fenghou tersenyum dan mendarat di puncak gunung, duduk berhadapan satu sama lain. Meskipun diselimuti api, mereka tidak melukai Kinfei Yang dan yang lainnya, juga tidak membakar kursi dan meja teh. Hem. Raja naga mendengus dan ikut mendarat di puncak gunung, duduk berhadapan dengan kelinci kecil itu. Itu benar. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya perlahan. Mengapa kamu harus bertarung begitu kamu datang? Betapa berbahayanya? Kelinci kecil itu terkekeh dan melirik ke arah Kinfei Yang, kakak ketiga, katakan padaku, bagaimana caranya kamu memprovokasi ketiga orang tua bangka ini? Orang tua bangka. Mulut Kinfei Yang dan yang lainnya berkedut. Mereka benar-benar tidak memberikan muka apapun kepada ketiga penguasa daerah terlarang. Kinfei Yang menunjukkan ekspresi yang salah dan berkata dengan getir, kakak, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kami adalah korban terbesar. Jika bukan karena kepintaran kami, kami tidak akan bisa mengusirmu di masa depan. Apa-apaan? Kelinci kecil itu mengangkat sebelah alisnya. Batuk-batuk. Tidak, tidak. Jika bukan karena kepintaran kami, kami tidak akan dapat melihatmu lagi, kakak. Kinfei Yang segera mengoreksi dirinya sendiri sambil tersenyum. Lalu bagaimana situasinya? Jangan takut. Selama kamu benar, aku akan membelamu. Kelinci kecil itu menepuk dadanya dan berkata sambil minum. Melihat kelinci kecil yang anggun itu, Xiaofu pun berkata, kakak, aku juga ingin punya kakak seperti ini. Dengan kakak sebesar itu, bukankah dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Mulut Daifuku berkedut dan berkata dengan marah dalam benaknya, maaf, kamu bereinkarnasi di tubuh yang salah. Kakakmu tidak sekuat itu. Heh. Xiaofu terkeke pelan. Kinfei Yang menghela nafas dan menatap kelinci kecil itu, kakak, beginilah adanya. Baiklah kalau begitu. Demikianlah, dia menceritakan semua yang terjadi secara rincin. Apa? Mendengar itu, si kelinci kecil membanting meja teh dan menatap ke arah tiga penguasa tanah terlarang, sambil berkata dengan marah, apa maksudnya ini? Beraninya kau menggertak adik laki-laki Lord Rabbit seperti ini? Apakah kau tidak memberikan muka pada Tuan Kelinci? Batuk-batuk. Penguasa kilin terbatuk datar dan berkata sambil tersenyum, ini memang salah Kisiong. Saya minta maaf. Maaf, maaf. Fenghou juga tersenyum canggung. Kalau sekarang mereka berhadapan dengan orang lain, sekalipun anggota klan mereka salah, mereka tidak akan menunjukkan sedikitpun permintaan maaf. Tetapi tidak ada jalan lain. Sekarang, mereka menghadapi kelinci kecil ini. Raja Naga, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Sejujurnya, Tuan Kelinci sangat terkesan dengan wajah tuamu. Jelaslah orang-orang klanmu yang pertama kali memprovokasimu, dan pada akhirnya, kau malah mencari masalah dengan adikku dengan cara yang benar. Apakah kalian para naga tidak punya kata, malu, dalam kamu sekalian? Si kelinci kecil menatap Raja Naga dengan wajah penuh ejekan. Retakan. Suara sendi yang beradu terdengar sili berganti. Itu jelas. Raja Naga, yang diselimuti cahaya ilahi, telah mengepalkan tinjunya. Jangan terlihat seperti kamu hendak memakan seseorang. Kelinci kecil itu sama sekali tidak peduli. Melihat Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, dia menganggup dan berkata, kalian melakukannya dengan baik. Kalian tidak mempermalukan kakak. Kakak mendukung kalian. Terima kasih atas pujiannya, kakak. Kinfei Yang terkekeh. Dengan kakak sebesar itu, sulit untuk bersikap rendah hati. Kakak, kapan kakau bisa melindungiku seperti ini? Aku sungguh berharap suatu hari nanti, aku bisa menjadi seorang super playboy tanpa rasa khawatir apapun. Pyroteknik Glow menggelengkan kepalanya dan mendesah. Enyahlah. Putri Huofeng melotot padanya. Dia juga ingin memiliki kakak laki-laki seperti itu, tetapi bagaimana mungkin? Tidak ada gunanya merasa iri. Kelinci kecil itu meminum seteguk anggur dewa, menatap Kinfei Yang dan bertanya, kakak ketiga, di mana mereka sekarang? Selain tiga pengikut Bing Ruoning, yang lainnya masih hidup. Mereka sekarang ditekan di dunia kura-kura hitam. Kata Kinfei Yang. Apa-apaan? Mereka masih hidup. Apa yang biasanya kakak katakan padamu? Kami tidak menimbulkan masalah, tetapi kami tidak takut pada masalah. Siapa saja yang berani datang dan memprovokasi kita, tidak peduli siapapun pendukungnya, akan kita bunuh semuanya. Kata Kelinci kecil itu dengan marah. Itu tidak bagus. Kinfei Yang melirik ketiga penguasa tanah terlarang. Apa yang tidak bagus tentangnya? Jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung perasaanku, aku akan mengirim mereka untuk menemui Raja Neraka yang lama. Kelinci kecil itu membanting meja teh dan meraung. 3645. Ya, ya, ya. Kakak, jangan marah. Aku akan mengingatnya di masa depan. Kinfei Yang menganggup berulang kali. Tidak berguna. Kelinci kecil itu melotot ke arah Kinfei Yang, lalu menatap ke arah tiga penguasa tanah terlarang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, katakan padaku, bagaimana kalian akan mengganti kerugian mental mereka. Kerusakan. Tiga penguasa tanah terlarang tercengang. Kalian datang jauh-jauh ke sini, bukankah kalian ingin mengganti kerugian mereka? Kelinci kecil itu mengangkat alisnya. Mendengar ini, sudut mulut Master Kilin dan Fenghou berkedut. Jangan bicara tentang kami dulu. Lihatlah Raja Naga, apakah dia terlihat seperti datang untuk menebus kesalahan mereka? Apakah kamu sudah merasa cukup? Raja Naga akhirnya berbicara, kesabarannya hampir mencapai batasnya. Kelinci kecil itu berkata, bagaimana ini bisa main-main? Kami hanya mencoba untuk berpikir, oke, rakyatmu menyakiti mereka tanpa alasan, bukankah seharusnya kamu memberi ganti rugi kepada mereka? Raja Naga memancarkan aura yang mengejutkan dan berkata dengan suara yang dalam, aku sudah cukup mempermalukanmu, jangan coba-coba. Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu, lepaskan mereka segera. Jadi, Paman Kelinci harus berterima kasih padamu karena memberiku wajah ini. Mata Kelinci kecil itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Raja Naga tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, jangan lupakan perjanjian kita. Mendengar hal itu, si Kelinci kecil pun terdiam. Perjanjian. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan. Kesepakatan apa? Raja Naga berkata dengan dingin, jika kau tidak menepati janjimu, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Lautan awan surgawi sangat kuat, tetapi apakah kau pikir aku, para naga, akan takut padamu? Kelinci kecil itu memegang kendi anggur, mengangkat kepalanya, dan meminumnya dalam satu tarikan napas. Dia membanting kendi anggur itu dan juga berdiri, menatap Raja Naga dan berkata, kalau begitu mari kita coba. Raja Naga mengepalkan tinjunya. Semua orang yang hadir dapat merasakan niat membunuh yang menusuk tulang darinya. Kelinci kecil itu tidak mau kalah. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah saja, jangan libatkan kami. Bagaimanapun, kita memiliki perjanjian seribu tahun dengan Qin Fei Yang, bagaimana menurutmu, Master Kilin? Feng Hou berkata sambil tersenyum. Iya. Sang Master Kilin mengangguk. Ketika Raja Naga mendengar ini, alisnya tanpa sadar terangkat. Mata Qin Fei Yang sedikit berkilat. Ia menatap Raja Naga dan berkata sambil tersenyum, Tuan Raja Naga, Anda tidak perlu begitu marah. Kita bisa membicarakannya perlahan-lahan. Selama Anda menyetujui persyaratan Junior ini, Junior ini akan segera menyerahkannya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bernegosiasi dengan saya? Perkataan Raja Naga penuh dengan penghinaan. Junior ini memang tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganmu, Tuan Raja Naga. Lagi pula, Kepala Klan Sembilan Klan Besar tidak punya pengaruh banyak di hatimu. Namun, jika kamu sendiri saja tidak menyelamatkan orang-orangmu, menurutmu apa yang akan dikatakan orang-orang di belakangmu? Meskipun kamu kuat, bagaimana kamu akan membungkam mulut semua orang? Tentu saja. Jika kamu tidak peduli dengan kritik-kritik ini, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Qin Fei Yang tersenyum. Lidah Yang Fasi. Raja Naga mencibir. Terima kasih, Tuhan, atas pujiannya. Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Ia melanjutkan, Sebenarnya, kondisi junior ini tidak terlalu sulit. Mengapa kau tidak mendengarkan apa yang akan kukatakan terlebih dahulu? Raja Naga merenung sejenak lalu berkata dengan dingin, Kalau begitu katakan padaku. Sepuluh ribu tahun. Dalam waktu sepuluh ribu tahun, kita akan mengesampingkan dendam kita untuk sementara waktu dan hidup dalam damai. Qin Fei Yang tersenyum. Ketika Raja Naga mendengar ini, aura pembunuh tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Sepuluh ribu tahun. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Belum lama ini di dunia kura-kura hitam, bukankah dia mengatakan seribu tahun? Mengapa menjadi sepuluh ribu tahun? Pada saat yang sama, Fenghou dan Master Kilin juga merenung dalam hati mereka. Mereka mengira Qin Fei Yang pasti akan menggunakan kepala klan sembilan klan besar sebagai alat tawar-menawar untuk mengajukan tuntutan berlebihan kepada Raja Naga. Mereka tidak menyangka akan seperti ini. Sepuluh ribu tahun? Namun, bagi orang setingkat mereka, hanyalah sekejap mata. Qin Fei Yang menatap Raja Naga dan berkata sambil tersenyum, permintaan ini tidak berlebihan. Benar-benar lelucon. Kalian, klan Feng, dan klan Kilin semuanya memiliki perjanjian seribu tahun. Jika menyangkut diriku, apakah itu akan menjadi perjanjian sepuluh ribu tahun? Apakah kau menganggap bahwa naga-nagaku lebih rendah derajatnya dari mereka? Raja Naga berteriak. Justru sebaliknya. Di dalam hati junior ini, naga adalah eksistensi yang paling kuat. Justru karena junior ini tidak memiliki keyakinan untuk melampaui naga dalam waktu seribu tahun, maka aku mengusulkan perjanjian sepuluh ribu tahun. Sanjungan Qin Fei Yang dapat memuaskan kesombongan Raja Naga. Qin Fei Yang, dari apa yang kamu katakan, kamu memiliki keyakinan untuk melampaui orang-orang Feng dan klan Kilin dalam waktu seribu tahun. Feng Hou berkata dengan nada sedikit dingin. Aku tak berani, aku tak berani. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Hem. Senior ini menganggap kamu terlalu sombong. Feng Hou mendengus dingin. Ya, ya, ya. Qin Fei Yang menganggup berulang kali dan mentransmisikan suaranya, junior ini akan meminta maaf kepada dua senior nanti. Haha. Apa yang dia katakan tidaklah tidak masuk akal. Naga-nagaku pada awalnya lebih kuat darimu. Raja Naga tertawa. Feng Hou dan klan Kilin mendengus. Raja Naga berhenti tertawa dan menatap Qin Fei Yang, jangan berpikir bahwa senior ini akan jatuh ke dalam perangkapmu hanya karena sanjungan. Jangan katakan bahwa senior ini tidak memberimu kesempatan. Sama seperti orang-orang Feng dan klan Kilin, aku akan memberimu waktu seribu tahun. Ini Qin Fei Yang tampak sedikit enggan. Inilah batas terbesar orang senior ini. Lebih baik kau setuju. Kalau tidak, jangan salahkan senior ini karena bersikap kejam. Kata Raja Naga. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dan menganggup. Baiklah, terima kasih, Tuan Raja Naga. Serigala bermata putih tiba-tiba menyadari bahwa Qin Fei Yang sengaja mengusulkan 10.000 tahun. Sebab jika dia langsung mengusulkan perjanjian seribu tahun, Raja Naga mungkin akan mengurangi waktunya. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Karena senior ini telah menyetujui persyaratanmu, kamu harus memenuhi permintaan senior ini. Kata Raja Naga. Permintaan apa? Qin Fei Yang curiga. Raja Naga melirik pedang naga darah dan berkata, berikan pada senior ini. Pedang naga darah terkejut. Benar saja, dia tidak bermaksud melepaskannya. Sebenarnya ia sudah menduga hal itu karena Raja Naga tidak akan membiarkan siapapun mengkhianatinya, tetapi ia selalu memiliki sedikit keberuntungan di dalam hatinya. Pedang naga darah. Qin Fei Yang sedikit tertegun dan menoleh untuk melihat pedang naga darah yang melayang di sampingnya. Pedang naga darah sangat gugup. Jika Qin Fei Yang benar-benar menyerahkannya kepada Raja Naga, pasti tidak akan berakhir baik. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum dan menoleh ke arah Raja Naga, sambil menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh Raja Naga muncul kembali. Blue Dragon Blade sekarang menjadi partner junior ini. Tidak peduli seberapa kejamnya junior ini, tidak mungkin junior ini meninggalkan partnernya. Sikap Qin Fei Yang sangat tegas. Mitra. Ketika pedang naga darah mendengar ini, tiba-tiba perasaannya campur aduk. Sebenarnya, dia selalu membenci Qin Fei Yang. Jika bukan karena Qin Fei Yang, bagaimana dia bisa sampai ke titik ini hari ini? Lebih-lebih lagi. Menurut pendapatnya, apa yang dihargai Qin Fei Yang adalah nilai dan kekuatannya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan memperlakukannya sebagai partnernya. Mitra. Dua kata ini terlalu asing bagi senjata dominator sepertinya, dan belum pernah merasakan perhatian yang begitu hangat. Titik. Suasana menjadi hikmat. Melihat Raja Naga yang terdiam, Qin Fei Yang berkata dengan tegas, Senior, Anda punya batasan, junior ini juga punya batasan. Apakah kamu tidak takut kalau senior ini akan mengingkari janjinya? Kata Raja Naga dengan muram. Jika senior benar-benar ingin menjadi orang yang tidak menepati janjinya, apalagi yang bisa dikatakan junior ini. Paling buruk, aku akan mati. Layak untuk bisa menyeret sembilan leluhur bersamaku. Lagi pula, junior ini belum tentu mati. Ketika Qin Fei Yang mengucapkan kalimat terakhirnya, tatapan matanya tiba-tiba berubah sangat tajam. Feng Hou tersenyum dan berkata, Si kecil, kamu sangat percaya diri. Saya tidak berani. Namun, di alam awan langit saat ini, kecuali beberapa dari kalian, ku rasa tidak ada seorang pun yang sebanding denganku dan serigala bermata putih. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Serigala bermata putih juga melangkah maju dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Sambil menatap Raja Naga, dia berkata, Ya, kami tidak akan meninggalkan satu pun rekan kami. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kami akan menemanimu sampai akhir. Qin Fei Yang. Serigala bermata putih. Blood Dragon Blade melihat pemandangan ini dan sangat tersentuh. Perasaan diperhatikan, dirawat, dan diperhatikan ini sungguh menyenangkan. Tapi pada saat yang sama, aura pembunuh Raja Naga menjadi semakin mengerikan. Bagaimana dengan ini? Biarkan Pedang Naga Darah memilih sendiri. Kelinci kecil itu memamerkan giginya. Feng Hou dan penguasa Qin Lin terdiam. Jika Pedang Naga Darah harus memilih sendiri, ia pasti akan memiliki Nfei Yang dan Raja Serigala bersayap emas. Karena memilih Raja Naga pasti tidak akan berakhir baik. Favoritisme ini terlalu kentara. Kalau tidak, ide bagus apa yang Anda miliki. Adikku tidak mencuri atau merampok. Dia mengandalkan ketulusan dan kerja kerasnya sendiri untuk membujuk Pedang Naga Darah agar meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Apa? Tidak bisakah orang lain mengubah cara mereka dan menjadi orang baru? Kita bicarakan nanti saja. Siapa yang punya keyakinan bisa menekan senjata ilahi berdaulat satu lawan satu? Jika Anda tidak memiliki keyakinan, bagaimana Anda bisa mengendalikan nasib mereka? Apakah kalian para naga dan sembilan senjata ilahi berdaulat akan bergabung untuk menekan Pedang Naga Darah? Kelinci kecil itu memandang Raja Naga dengan tatapan main-main. Raja Naga murka dan berteriak, lepaskan mereka. Itu benar. Itulah sikap seorang ahli. Kelinci kecil itu terkekeh. Kinzi kecil, apakah kamu benar-benar ingin melepaskan mereka sekarang? Serigala bermata putih menyampaikan suaranya, sedikit enggan. Mau bagaimana lagi? Sekarang Raja Naga sangat marah. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir kita akan membuatnya benar-benar marah. Jangan khawatir. Akan ada banyak waktu di masa depan. Akan ada kesempatan untuk menyiksa mereka di masa depan. Kinfe yang berpikir dalam hati. Serigala bermata putih mendengar ini dan mengangguk, baiklah, kamu yang putuskan. Kinfe yang melirik ketiga penguasa daerah terlarang. Saat dia melambaikan tangannya, jiwa ilahi Kisiong dan yang lainnya muncul. Saat jiwa ilahi mereka muncul, bau busuk langsung memenuhi udara di atas pulau. Apa yang sedang terjadi? Kelinci kecil itu melompat jauh sambil mengeluarkan suara mendesing. Ketiga penguasa daerah terlarang juga tercengang. Tuan Raja Naga. Leluhur. Tuan Fenghou. Anda harus membuat keputusan untuk kami. Ketika Bing Changtian dan yang lainnya melihat ketiga penguasa daerah terlarang, mereka segera berlari menghampiri mereka seperti anak-anak yang telah dianiaya dan mengeluh sambil menangis. Akan tetapi, ketiga penguasa daerah terlarang juga mundur jauh dengan jijik. Putri Huofeng dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa. Kin Feyang dan Serigala bermata putih saling memandang dan melirik sekelompok orang dengan curiga. Dia bertanya, ada apa denganmu? Bajingan. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Bing Ruoning berteriak dengan marah. Bagi seorang wanita, itu lebih buruk daripada kematian. Mengapa kamu pura-pura bodoh? Mengapa saya tidak mengerti apa yang Anda katakan? Bukankah aku telah menyiapkan tempat untukmu di alam penyu hitam dengan lingkungan yang sangat bagus dan pemandangan yang indah? Mengapa kalian semua seperti ini? Kin Feyang menutup hidungnya dengan ekspresi bingung. 3646 Mendengar kata-kata Kin Feyang, Bing Ruoning dan yang lainnya hendak meledak karena marah. Yang Mulia Raja Naga, tempat yang dia bicarakan dengan lingkungan yang sangat bagus dan pemandangan yang menawan sebenarnya hanyalah sebuah tempat pembuangan kotoran yang besar. Para leluhur klan Sembilan Naga memandang Raja Naga yang berdiri jauh dan berteriak. Kin Feyang Raja Naga memandang Kin Feyang dari jauh dan dapat dengan jelas merasakan kemarahan di hatinya. Tuan Raja Naga, sungguh aku tidak melakukannya. Aku benar-benar mengatur agar mereka tinggal di tempat yang indah. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Pyroteknik Glow dan yang lainnya. Kata Kin Feyang. Ya. Putri Huofeng terbatuk dan menganggup pada Raja Naga. Pembohong. Dia berbohong. Tuan Fenghou, dia sekarang bersekongkol dengan Kin Feyang. Tolong bantu kami. Bing Ruoning menatap Fenghou dan berteriak. Tiba-tiba, Serigala Bermata Putih berkata, kalian sungguh kejam. Kita kejam. Sekelompok orang memandang Serigala Bermata Putih dengan heran. Menggunakan cara yang begitu kejam untuk menyiksa mereka dan mengatakan bahwa mereka kejam, betapa tidak tahu malunya mereka. Benar-benar kejam. Kin Feyang juga mengangguk. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Bing Ruoning berteriak dengan marah. Kalian tahu apa yang sedang kami bicarakan. Kau benar-benar menemukan trik yang sangat kejam. Kupikir kami memperlakukan kalian sebagai VIP. Kin Feyang mendengus dingin. Menipu. VIP. Sekelompok orang tercengang. Apa-apaan ini? Serigala Bermata Putih berkata, kalian pasti ingin membalas dendam kepada kami, jadi kalian sengaja membuatnya seperti ini. Balas dendam pada kalian. Sengaja dibuat seperti ini. Sekelompok orang menjadi gila. Kita pasti sakit sampai sengaja membuatnya seperti ini. Mendesah. Sungguh rencana yang bagus. Sengaja dibuat seperti ini. Ketika Raja Naga dan yang lainnya melihatnya, mereka pasti akan mengira bahwa kitalah yang melakukannya. Serigala Rakus, mereka pantas dibunuh. Kin Feyang mengeluh. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Naga darah meraung. Mendesah. Saya mengagumi kalian semua. Untuk menjebaku dan Little Kin Zee, kalian sebenarnya sangat kejam pada diri kalian sendiri. Aku malu pada diriku sendiri. Serigala Bermata Putih menggelengkan kepalanya. Saya mengaku kalah. Kin Feyang juga menangkupkan tangannya dan mendesah. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Bajingan, bajingan. Tuan Raja Naga, tidak seperti itu. Permaisuri Phoenix, mereka membuat serangan balik palsu. Sekelompok orang berteriak-teriak. Semua, tutup mulut kalian. Raja Naga berteriak untuk membawa mereka ke menjadi-menjadi-menjadi-menjadi-menjadi milik mereka. Sekelompok orang itu terkejut dan langsung terdiam. Kin Feyang, Raja Serigala Sayap Emas, kalian memang hebat. Namun, kita masih punya jalan panjang. Mari kita tunggu dan lihat. Raja Naga berkata dengan muram. Kemudian, dia menghilang bersama para leluhur dari sembilan klan. Leluhur. Kisiyong dan putranya memandang ke arah penguasa Kirin. Kamu masih berani mengeluh. Kembalilah segera. Setelah tubuh kalian direkonstruksi, pergilah ke tangga hukuman petir untuk menerima hukuman kalian. Sang penguasa Kirin berkata dengan marah dan mengaktifkan artefak suci transmisi ruang waktu. Tangga hukuman guntur menuju surga. Ekspresi Kisiyong dan putranya berubah. Mereka buru-buru berteriak, Leluhur, tolong selamatkan kami. Pergilah. Sang penguasa Kirin meraung. Ayah dan anak itu gemetar dan segera bergegas menuju artefak ilahi transmisi ruang waktu. Fenghou juga berkata, Bing Changtian, Bing Ruoning, kalian benar-benar membuatku bangga. Tuan Fenghou, kami mohon maaf. Ayah dan anak perempuannya juga ketakutan. Kembalilah dan besiaplah untuk dihukum. Klan Phoenix Api akan bertanggung jawab atas senjata ilahi dominator milik klan Phoenix S. Setelah mengatakan itu, Fenghou membuka terowongan ruang waktu. Yang mulia. Mata Bing Changtian bergetar. Namun, putri Huofeng dan ketiga orang lainnya diam-diam senang ketika mendengar itu. Karena dengan cara ini, 10 senjata ilahi dominator milik suku Feng semuanya akan jatuh ke tangan klan Phoenix Api. Apakah saya perlu mengatakannya lagi? Fenghou mengangkat alisnya. Bing Changtian sedikit gemetar. Dia berbalik dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan penuh kebencian. Kemudian, dia memasuki terowongan ruang waktu bersama Bing Ruoning. Kalian berdua bijaksana. Qin Fei Yang memandang Fenghou dan penguasa Kirin lalu tersenyum. Jangan main trik. Aku belum menyelesaikan masalah sebelumnya denganmu. Beraninya kau mengatakan bahwa klan kita lebih rendah dari klan naga. Mereka berdua sedikit marah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ini hanya untuk menyanjung Raja Naga. Kalian berdua sangat dihormati. Aku rasa kalian tidak akan menaruh dendam padaku. Kalau tidak, hanya karena Qin Yang dan Qi Yu telah berulang kali menyinggungmu, mari kita lihat apakah aku akan menaruh dendam padamu atau tidak. Sang penguasa Kirin mendengus. Ya, ya, ya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Qin Fei Yang menganggup dan meminta maaf. Baiklah. Seribu tahun akan segera berlalu. Kau harus berjuang sendiri. Fenghou berkata dengan penuh arti. Sambil menatap Putri Huofeng dan Pyroteknik Glow, dia berkata dengan ringan, kamu sudah gila di luar sana begitu lama. Sudah waktunya untuk berhenti. Kembalilah bersamaku. Saya tidak ingin kembali sekarang. Putri Huofeng menundukkan kepalanya dan berkata, apakah kamu belum merasa cukup? Fenghou mengerutkan kening. Tidak, tidak. Putri Huofeng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, tablet pembunuh dewa masih berada di alam kura-kura hitam. Aku ingin menunggunya berevolusi. Itu milikmu. Tak seorang pun bisa mengambilnya. Jika itu bukan milikmu, kau tidak bisa menyimpannya. Permaisuri Phoenix membuka lorong ruang waktu lain dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Wajah Putri Huofeng penuh dengan kengganan. Yang mulia, ayo berangkat. Jangan membuat Tuan Fenghou marah. Daifuku dan Putri Huofeng membujuk dengan suara pelan. Tunggu saja. Putri Huofeng menatap tajam ke arah Kinfei yang dan Serigala bermata putih. Dia meninggalkan pedang Phoenix Api dan Giyok Ilahi Phoenix Api dan memimpin Daifuku dan Putri Huofeng ke dalam terowongan ruang waktu. Saudara Serigala, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar. Berikan aku anggur ilahi yang tak tertandingi. Pyroteknik Glow menatap Serigala bermata putih dengan tatapan kasihan. Tidak. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Pyroteknik Glow berkata dengan wajah getir, jangan seperti ini. Mulai sekarang, kau adalah kakak laki-lakiku. Kumohon. Serigala bermata putih memutar matanya. Dia mengeluarkan seribu toples anggur ilahi yang tak tertandingi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, minumlah secukupnya. Saudara Serigala adalah yang terbaik. Terima kasih, Saudara Serigala. Kindage, sampai jumpa nanti. Pyroteknik Glow menyimpan seribu toples anggur ilahi yang tak tertandingi dan dengan gembira berlari menuju terowongan ruang waktu. Telingaku akhirnya bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Benar-benar. Tetapi mengapa aku merasa kamu sedikit kecewa? Kinfe yang menatapnya dengan nada mengejek. Apakah aku? Hehehe. Serigala bermata putih tersenyum meremehkan. Kalian berdua benar-benar hebat. Kalian bahkan berhasil mencuri pedang naga darah. Kelinci kecil berjalan mendekat dan melihat ke arah manusia dan Serigala itu. Itu peson aku. Tak ada yang bisa kulakukan. Kinfe yang tertawa. Tidak tahu malu. Kelinci kecil menatapnya dengan jijik. Pedang naga darah juga terdiam. Tapi kali ini, penampilanmu benar-benar bagus, terutama saat Bing Cangtian dan yang lainnya keluar. Wajah Raja Naga dan dua lelaki tua lainnya berubah menjadi hijau. Kelinci kecil tertawa. Siapa yang menyuruh mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan memprovokasi kita? Serigala bermata putih mendengus, matanya penuh penghinaan. Kamu begitu sombong setelah beberapa kata pujian. Biar ku beritahu, kalau bukan karena paman kelinci kali ini, apakah Raja Naga akan menyerah begitu saja? Kelinci kecil mencibir. Ya, ya, ya. Kau bintang keberuntungan kami. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Ini untuk menunjukkan rasa hormat seorang ayah kepadamu. Serigala bermata putih melangkah maju dan mengeluarkan dua ribu toples anggur ilahi yang tak tertandingi. Kelinci kecil memamerkan giginya dan bertanya tanpa ragu, bagaimana perjalananmu ke Tanah Suci Kilin kali ini. Itu adalah panen yang besar. Dan panen terbesar adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda bayangkan. Serigala bermata putih tertawa. Benarkah begitu? Bukankah itu hanya melangkah ke alam penguasa yang sempurna? Apa hebatnya itu? Kelinci kecil itu mengamati gadis yang tidak tahu terima kasih itu, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Tentu saja, itu bukan masalah besar. Serigala bermata putih menyeringai. Hmm. Kelinci kecil sedikit terkejut dan menatap Ria dan Serigala itu dengan curiga. Tiba-tiba, dia melepaskan indera ketuhanannya dan menyelimuti mereka. Segera. Dia melihat hukum ini di lautan kesadaran Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Bagaimana? Serigala bermata putih menatapnya dengan puas. Kelinci kecil menarik kembali indera ketuhanannya dan berkata dengan nada meremehkan, kupikir itu sesuatu yang hebat. Jadi itu hanya membuka pintu terakhir. Membuka pintu utama. Pedang naga darah buru-buru melepaskan indera ketuhanannya untuk memeriksa Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Dia terkejut. Kelinci kecil memandang pedang naga darah dengan jijik dan berkata, lihatlah dirimu. Kamu adalah senjata dewa penguasa. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Pedang naga darah tersenyum pahit. Pintu terakhir adalah sesuatu yang dikejar oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Namun di seluruh alam awan langit, kecuali para penguasa daerah terlarang dan beberapa barang antik tua, siapakah yang mampu melakukannya? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saat ini sudah memenuhi syarat untuk berdiri di puncak piramida. Bukan berarti tidak ada seorang pun yang membuka pintu utama. Karena selain Raja Naga, penguasa Kilin, dan Fenghou, masih banyak barang antik lama yang tersembunyi di tiga daerah terlarang. Meskipun mereka tidak sekuat Raja Naga dan dua lainnya, mereka masih dapat dengan mudah membunuhmu sekarang, jadi jangan berpuas diri. Selain itu, pikirkanlah bagaimana cara menghadapi para naga, orang-orang Feng, dan klan Kilin seribu tahun kemudian. Setelah berkata demikian, kelinci kecil berbalik dan bersiap pergi. Kakak laki-laki, mengapa kalian semua berpikir bahwa dalam seribu tahun, kaum naga, kaum Feng, dan kaum Kilin pasti akan menyerang kita? Kinfei Yang bertanya tergesa-gesa. Kelinci kecil merenung sejenak lalu berkata, karena kamu memiliki kekuatan darah naga ungu emas. Setelah berkata demikian, kelinci kecil melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Kinfei Yang dan serigala bermata putih saling memandang. Apa maksudnya ini? Mengapa rasanya kekuatan darah naga ungu emas adalah suatu dosa? Pedang naga darah. Apakah kamu tahu alasannya? Serigala bermata putih menatap pedang naga darah dan bertanya. Aku tahu. Blood Dragon Blade terdiam sejenak sebelum menjawab. Kalau begitu, cepat beritahu kami. Kinfei Yang dan serigala bermata putih melihatnya dengan penuh semangat. Kamu akan tahu di masa mendatang. Pedang naga darah berkata dan menghilang ketubuh Kinfei Yang. Apa-apaan? Serigala bermata putih sangat marah. Wajah Kinfei Yang juga penuh dengan senyum kecut. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan masing-masing dari mereka, atau mereka akan memaksa mereka untuk mengatakan kebenaran. Bos Kin, bos serigala. Pada saat ini, singa laut berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum, kau tidak akan menyalahkanku, kan? Kinfei Yang tersenyum dan mengeluarkan batu dewa transmisi suara, sambil berkata, terus bantu aku menjaganya tetap aman. Oke. Singa laut mengangguk. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan melihat ke arah daerah yang berat itu, sambil bergumam, aku penasaran bagaimana keadaan si gila kecil sekarang. Melanggar batas tubuh fisiknya jelas bukan hal yang sulit baginya. Sedangkan untuk orang-orang Feng, bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak akan mempersulitnya. Mari kita pergi ke istana terlebih dahulu dan melihat teknik terlarang yang diberikan oleh penguasa Kilin kepada kita. Kinfei Yang tersenyum dan menyimpan pedang Phoenix Api dan Giyok Ilahi Phoenix Api. Serigala bermata putih mengangguk. 3.647. Pulau Awan Langit. Begitu kelinci kecil itu kembali, dia memegang kendi anggur dan berdiri diam di puncak gunung, minum anggur. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ditemani suara lembut, kaisar singa laut muncul di samping kelinci kecil itu, sambil memegang kendi anggur ilahi yang tak tertandingi di tangannya. Apakah kamu tahu? Mereka berdua telah membuka gerbang tertinggi, dan itu semua berkat tangga hukuman petir di tanah suci Kilin. Katakan padaku, takdir macam apa ini? Kelinci kecil itu mengerutkan kening. Gerbang terakhir. Kaisar singa laut terkejut sesaat sebelum secercah keterkejutan muncul di wajahnya, benarkah? Dalam. Kelinci kecil itu mengangguk. Kaisar singa laut terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebagai pemilik tanah suci Kilin, penguasa Kilin tidak mengatakan apapun, jadi mengapa kamu mendesah? Paman kelinci hanya merasa bahwa takdir ini datang agak aneh. Kelinci kecil itu memamerkan giginya. Bagi penguasa Kilin, aku khawatir ini adalah nasib buruk. Aku khawatir dia lebih tertekan daripada siapapun saat ini. Dia jelas tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari masa depan, tetapi karena perjanjian milenium, dia tidak bisa bersikap keras kepala dan membunuh mereka. Dia bahkan membantu Kinfei yang dan yang lainnya. Kaisar singa laut tersenyum. Itu memang nasib yang malang. Tapi itu juga utang yang dimilikinya. Kelinci kecil itu mendengus dingin. Kata-kata kekanak-kanakan seperti itu, jangan katakan di depan Raja Naga dan yang lainnya, nanti mereka akan menertawakanmu. Tapi sekarang, kamu terang-terangan melindungi Kinfei yang dan yang lainnya. Apakah kamu tidak takut membuat Raja Naga dan yang lainnya marah? Lagi pula, jika ketiga wilayah terlarang bersatu, bahkan kita pun tak akan bisa menghentikan mereka. Wajah Kaisar singa laut menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jika tidak, apakah kita benar-benar akan menyaksikan mereka mati di tangan Raja Naga dan yang lainnya? Paman kelinci tidak bisa melakukannya, dan aku yakin kamu juga tidak bisa melakukannya. Kelinci kecil itu mendesah. Mendesah. Sejujurnya, selama ini aku tidak pernah menginginkan Kerajaan Ilahi muncul, tetapi sekarang, aku sangat berharap Kerajaan Ilahi dapat muncul kembali di alam awan langit. Dengan cara ini, Kinfei yang dan yang lainnya dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang. Kaisar singa laut menatap ke langit dan bergumam. Kerajaan Ilahi. Kelinci kecil itu juga menatap langit dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Begitu Kerajaan Ilahi muncul, semua kehidupan akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Itu akan menjadi bencana bagi seluruh alam awan langit. Tetapi jika hal itu benar-benar terjadi, kita hanya bisa menghadapinya. Kaisar singa laut tersenyum. Kelinci kecil itu terdiam cukup lama. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tergantung pada apakah ramalan yang ditinggalkan Kaisar manusia saat itu akan menjadi kenyataan. Weng. Tiba-tiba. Celah ruang waktu yang melayang di atas puncak gunung memancarkan sinar cahaya Ilahi yang menyelaukan. Retakan ruang waktu ini adalah lorong yang menghubungkan ke dunia bawah. Merasakan pergerakan celah ruang waktu, si kelinci kecil dan Kaisar singa laut segera berbalik dan melihat celah ruang waktu itu. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Orang lain datang dari alam bawah. Sesaat kemudian, Seorang pemuda dengan rambut seputih salju dan tinggi 1,8 meter melangkah keluar dari celah ruang waktu dan mendarat di puncak gunung. Ledakan. Wajah orang ini tertutupi oleh lapisan kabut, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ruang di sekitarnya terdistorsi, dan laut bergelombang. Bahkan seluruh pulau awan langit bergetar sedikit, seolah-olah dewa telah kembali. Kelinci kecil dan Kaisar singa laut memandang orang ini dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Pemuda berambut putih itu menatap laut di sekitarnya untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Matanya yang dalam tertutup kabut tampak memiliki jejak kenangan. Sudah berapa tahun. Semuanya telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Ini bukan lagi alam awan langit yang kukenal. Setelah waktu yang lama. Pemuda berambut putih itu akhirnya berbicara dan mendesah. Itu kamu. Ketika kelinci kecil dan Kaisar singa laut mendengar suara ini, mata mereka sedikit bergetar. Pemuda berambut putih itu menatap ke bawah ke arah mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, tetapi orang-orangnya tidak berubah. Mereka masih wajah-wajah yang sama yang sudah dikenal. Kalian berdua, sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak mati. Kelinci kecil itu terkejut. Pemuda berambut putih itu berkata dengan ringan, tidak mati, apakah kamu kecewa? Haha. Kelinci kecil itu tertawa dan tampak sangat bahagia. Kaisar singa laut pun tersenyum dan berkata, tentu saja kami tidak akan kecewa. Namun melihat kepulanganmu, mereka pasti akan kecewa. Mereka. Pemuda berambut putih itu merenung sejenak lalu mencibir, hanya sekelompok bajingan. Jadi, kamu bersembunyi di alam bawah untuk memulihkan diri. Kelinci kecil itu bertanya. Persembunyian. Salah. Tuan ini sedang menunggu, menantikan mereka kembali. Setelah pemuda berambut putih itu selesai berbicara, dia melangkah maju dan menghilang tanpa jejak seolah-olah dia telah menyatu dengan sungai waktu. Hei, hei, hei. Kau pergi begitu saja. Tidakkah kamu ingin ngobrol sedikit lagi? Kelinci kecil itu berteriak. Tidak ada gunanya ngobrol dengan orang jahat sepertimu. Suara pemuda berambut putih itu datang dari jauh. Wajah kelinci kecil itu tiba-tiba berubah hitam. Hei hei. Setelah bertahun-tahun, dia masih ingat karaktermu yang jahat. Kaisar singa laut tertawa. Apa katamu? Katakan lagi. Kelinci kecil itu melotot ke arah kaisar singa laut. Tidak, tidak. Kaisar singa laut melambaikan tangannya dan segera melarikan diri. Bajingan. Di dunia ini, ada seseorang yang lebih jahat daripada paman kelinci. Bah-bah-bah, adakah seseorang yang lebih baik daripada paman kelinci? Kelinci kecil itu bergumam dengan geram, sambil menatap ke arah laut tempat pemuda berambut putih itu menghilang, secercah senyum perlahan merayapi matanya ketika dia bergumam. Karena kamu sudah kembali, paman kelinci merasa lega, sisanya terserah padamu. Alam penyu hitam. Di dalam kastil. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih memasuki ruang pelatihan dan segera melihat dua gulungan batu giok tergeletak diam di atas meja. Penguasa kilin menepati janjinya, saudara ini sangat menghargainya. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa daerah terlarang, dia pasti tidak ingin orang-orang bergosip di belakangnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, melangkah maju dan meraih dua gulungan batu giok, dan kesadaran ilahinya terbenam di dalamnya. Dua informasi tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Penghancuran teratai api. Sembilan naga api dunia bawah. Keduanya merupakan teknik yang tabu. Dengan mengorbankan vitalitas, memanggil alam teratai api dan alam api naga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Lebih-lebih lagi. Keduanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dari pengenalannya, tampaknya tidak kalah dengan teknik terlarang klan kilin. Serigala bermata putih itu mengambilnya, mengamatinya dengan saksama beberapa saat, lalu mengangguk. Hebat! Bagi kalian, ini memang cara yang menyelamatkan nyawa. Kita. Qin Fei yang tercengang. Iya. Serigala bermata putih menganggup dan memamerkan giginya. Benda ini, aku tidak membutuhkannya, serahkan saja pada si gila kecil. Sangat murah hati. Qin Fei yang terkejut. Ini tidak sesuai dengan karakter Serigala bermata putih. Sebab selama ini, Serigala bermata putih adalah orang pertama yang mengulurkan tangan dan merampas harta apapun yang ditemuinya. Kamu bercanda, kapan aku pernah pelit? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Batuk-batuk. Qin Fei yang terbatuk kering, tidak ingin mengungkapnya, dan bertanya, apakah kamu yakin ingin menyerahkannya pada kakak senior gila? Omong kosong. Serigala bermata putih itu melotot marah dan berkata dengan bangga, kata-kata seorang pria memiliki bobot. Bahkan delapan belas ekor kuda tidak dapat mengejarnya. Aneh sekali. Qin Fei yang mengamati Serigala bermata putih. Mengapa temperamennya tiba-tiba berubah? Sepertinya kamu masih belum percaya padaku. Apakah aku sebegitu tak tertahankan di matamu? Serigala bermata putih mendesah tak berdaya, menunjuk tanda di antara kedua alisnya, dan berkata, karena aku memiliki benda ini, maka aku memberikannya kepada si gila kecil. Mungkinkah ini juga merupakan teknik terlarang? Qin Fei yang menatap tanda di antara alis Serigala bermata putih dengan heran. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apakah itu teknik terlarang, tetapi ketika diaktifkan, ia menghabiskan banyak kekuatan hidup. Kalau begitu, ini seharusnya menjadi teknik terlarang. Qin Fei yang bergumam. Mengapa kamu begitu peduli? Memberikannya kepada little lunatic juga untuk meningkatkan kekuatannya. Si gila kecil memiliki mata darah dan kekuatan iblis darah. Dia juga bisa berubah. Begitu dia menguasai teknik terlarang, dia pada dasarnya bisa menyapu semuanya seperti kita. Serigala bermata putih itu terkekeh. Lihat apa yang kau katakan. Seolah-olah tanpa teknik terlarang ini, dia tidak akan memiliki kemampuan ini. Qin Fei yang cemberut. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa begitu si gila kecil berhasil mencapai puncak alam berdaulat, dia dapat memandang rendah segalanya hanya dengan mata darahnya. Kamu masih tidak menyukainya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menanamnya sendiri. Serigala bermata putih mengangkat kakinya untuk menyambarnya. Jangan. Karena kamu bilang akan memberikannya kepadaku, bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu. Qin Fei yang terkekeh dan meraih dua keping batu giyok. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memilih sembilan naga api dunia bawah. Setengah bulan berlalu. Di luar, di Pulau Silayan. Sosok hitam melintas di langit dan mendarat di pulau itu. Melihat singa laut di pulau itu, dia bertanya, apakah Qin tua dan saudara Serigala ada di sini? Ah. Singa laut itu mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam itu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia buru-buru mendekat dan bertanya dengan heran, Gila, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terluka parah? Itu benar. Orang yang datang itu gila. Tapi pada saat ini, dia berlumuran darah dan kehilangan lengan kanannya. Ada lubang seukuran kepalan tangan di dada kanannya yang mengeluarkan banyak darah. Ceritanya panjang. Apakah patua Qin dan kakak Serigala ada di sini? Orang gila itu bertanya dengan ekspresi cemas. Iya. Singa laut menganggup. Itu bagus. Si gila sangat gembira dan mendesak, kirim pesan ke Qin tua dan katakan pada mereka untuk segera keluar. Singa laut menganggup dan buru-buru mengeluarkan batu dewa transmisi suara untuk mengirim pesan kepada Qin Fei Yang. Setelah menerima pesan tersebut, Qin Fei Yang segera membawa Serigala bermata putih dan muncul di atas pulau. 5.000 tahun dalam sehari. Setengah bulan di luar sama dengan lebih dari 70.000 tahun di dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang telah menguasai sembilan api naga neraka dan telah memahami miniatur hukum. Kakak senior, apa yang terjadi padamu? Melihat Crazy yang penuh luka, ekspresi pria dan Serigala itu berubah. Mereka buru-buru mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan memberikannya kepada Crazy. Tidakkah kau ingin tertawa saat melihat keadaanku yang menyedihkan? Sigila menatap laki-laki dan Serigala itu. Apakah kamu bercanda? Bagaimana kita bisa tertawa saat ini? Qin Fei Yang dan yang tidak tahu terima kasih memutar mata mereka. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk khawatir. Brengsek. Ini pertama kalinya saya menderita kerugian sebesar itu. Bahkan cincin alam semesta dan batu dewa transmisi suara hancur dalam pertempuran. Sigila sangat marah. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Tidak heran kamu meminta singa laut untuk mengirim pesan kepada kami. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang Feng menemukanmu di daerah berat dan ingin membunuhmu? Serigala bermata putih terkejut. Jika memang begitu, bahkan jika ada perjanjian seribu tahun, dia akan membuat orang-orang Feng membayar harganya. 3648. Ini tidak ada hubungannya dengan orang Feng. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tunggu. Begitu dia selesai berbicara, Matman mengerutkan kening lagi. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas dan berkata, itu ada hubungannya dengan klan Phoenix. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih kebingungan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi ada hubungannya dengan dia. Orang gila itu menatap Serigala bermata putih dan berkata, Mari kita ambil sebotol anggur dulu untuk melembabkan tenggorokanku. Serigala bermata putih mengeluarkan sebotol anggur ilahi yang tak tertandingi, membukanya, dan menyerahkannya kepada orang gila. Orang gila segera memeluk toples anggur itu dan meneguknya. Melihat Singa Laut yang menelan ludahnya, Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan sebotol anggur ilahi yang tak tertandingi dan melemparkannya ke Singa Laut. Terima kasih, Bos Serigala. Singa Laut merasa gembira. Luar biasa. Orang gila itu menghabiskan seluruh kendi anggur ilahi dalam satu tarikan napas. Kamu terluka parah, kurangi minum. Kinfei yang tidak berdaya. Apa yang kamu tahu? Ini bukan anggur biasa, ini anggur ilahi. Anggur ilahi juga dapat menyembuhkan luka, apakah kau mengerti? Jadi, semakin banyak Anda minum, semakin berenergi Anda jadinya. Orang gila memutar matanya ke arahnya. Benarkah begitu? Kinfei yang menatap Serigala bermata putih. Kamu tidak suka minum, mengapa kamu banyak bertanya? Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Hah? Kinfei yang tercengang. Apakah salah jika tidak suka minum? Seperti ini. Orang gila itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Kinfei yang dan Serigala bermata putih. Setelah memasuki wilayah berat, aku berhasil menembus batas tubuh fisikku. Setelah menembus batas, aku berencana untuk pergi ke gletser kematian untuk menemukanmu. Tetapi coba tebak siapa yang kutemui. Siapa? Kinfei yang dan Serigala bermata putih terkejut. Orang gila itu mengucapkan kata demi kata, Yun Xiang. Apa? Ria dan Serigala itu saling memandang. Singa laut bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos Kin, Bos Serigala, siapa Yun Xiang? Minumlah anggurmu. Serigala bermata putih melotot ke arahnya. Baiklah. Singa laut itu menganggup dan menatap kedua orang itu dan Serigala dengan curiga. Tampaknya sesuatu yang hebat telah terjadi. Yun Xiang ini tidak sederhana. Dia juga telah menembus batas tubuh fisiknya dan dapat mengabaikan gravitasi domain gravitasi. Kata orang gila itu dengan tak percaya. Mustahil. Kinfei yang dan Serigala bermata putih terkejut. Yun Xiang juga telah menembus batas tubuh fisiknya. Awalnya saya pikir dia juga berlatih di bidang gravitasi. Tapi yang tidak kuduga adalah dia benar-benar memasuki wilayah dalam domain berat. Coba tebak apa yang kulihat lagi. Wajah orang gila itu dipenuhi dengan rasa geli. Apa? Kinfei yang dan Serigala bermata putih merasa penasaran. Setelah menerobos batas tubuh fisik seseorang dan menaikannya ke tingkat autark, seseorang akan mampu mengabaikan gravitasi wilayah dalam. Oleh karena itu, apakah itu Yun Xiang atau orang gila itu, mereka berdua bisa masuk. Orang gila itu terkekeh dan berkata, saya melihat perburuan yang kejam. Berburu. Satu orang pria dan satu Serigala terkejut. Itu benar. Yun Xiang benar-benar pergi memburu orang-orang Feng. Hanya dalam waktu setengah hari, 50 hingga 60 Phoenix api dan Phoenix S mati di tangannya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Lelucon macam apa ini? Dia berani memburu suku Feng. Serigala bermata putih terkejut. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana mungkin itu palsu? Orang gila memutar matanya mendengarnya. Lalu mengapa dia melakukan ini? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Awalnya, aku tidak tahu, tetapi kemudian, ketika aku mendengar apa yang dia katakan di depan mayat-mayat itu, aku tahu bahwa itu karena Yun Zhong Tian. Orang gila itu terkekeh. Siapa Yun Zhong Tian? Hal ini membuat Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih semakin bingung. Itu benar. Terakhir kali kamu memasuki wilayah berat, bukankah Yun Xiang muncul di benua selatan? Awalnya, dia ingin membalas dendam kepada He Zhong Tian, tetapi dia tidak menyangka bahwa pangeran dan putri naga akan berada di keluarga He. Kemudian, dia mengetahui kemana kamu pergi, dan karena rumor yang beredar di luar, dia mengira bahwa kamulah yang secara paksa memperbudak keluarga Yun, jadi dia mengejarmu sampai ke wilayah berat. Kata orang gila. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan menoleh ke arah Serigala bermata putih, berkata, sepertinya saat kita dikejar oleh orang-orang Feng di area dalam, kita tidak salah lihat. Memang ada seseorang di seberang sungai Neter, dan itu pasti Yun Xiang. Iya. Serigala bermata putih mengangguk. Adapun alasan memburu orang-orang Feng, tentu saja sangat sederhana, yaitu untuk membalas dendam terhadap Yun Zhong Tian. Kata orang gila. Membalas. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut, lalu bertanya dengan curiga, bukankah Yun Zhong Tian baik-baik saja? Yun Zhong Tian baik-baik saja, tapi Yun Xiang tidak mengetahuinya. Karena saat itu, saat dia mengejarmu, Yun Zhong Tian sudah dikirim ke sarang Phoenix oleh putri Huo Feng. Dia tidak melihat Yuan Zhong Tian, tetapi hanya melihatmu dan pedang dewa kematian, jadi dia mengira Yun Zhong Tian telah tewas di tangan orang-orang Feng. Kata orang gila. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih mengangguk tanda mengerti. Saat itu, kalian dikejar oleh orang-orang Feng, dan setelah melihat Long Chen membawa kalian semua keluar dari wilayah berat, Yun Xiang bersembunyi di dekat sungai Neter, menunggu kesempatan. Saat saya bertemu dengannya, perburuannya sudah dimulai. Tetapi karena dia melakukannya dengan sangat bersih, dan dia hanya menargetkan orang-orang Feng yang lebih lemah, dia tidak menarik perhatian orang-orang Feng. Dan pada hari aku bertemu dengannya, dia ingin membunuh beberapa orang dan pergi, tetapi dia secara tidak sengaja memberitahu orang-orang Feng di dekatnya dan setelah pertempuran berdarah, dia membantai 50 hingga 60 Phoenix Api dan Phoenix S. Saat itulah aku mendengar apa yang dia katakan kepada mayat-mayat itu, dan aku tahu bahwa itu semua adalah kesalahpahaman besar. Jadi, aku segera menunjukkan diriku dan mengatakan kepadanya bahwa Yun Song Tian tidak mati, dan menceritakan semuanya kepadanya. Kata orang gila. Kemudian, Qin Fei yang bertanya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dan kemudian dia tidak merasa bersalah tentang hal itu, dan bahkan mengatakan bahwa putri sulung dari suku Feng telah bersekongkol melawan kalian semua, memenjarakan Yun Song Tian di sarang Phoenix, dan bahwa dia adalah orang yang pantas untuk mati. Niat membunuh yang begitu kuat, serigala bermata putih terkejut. Ini adalah kepribadian yang benar-benar berbeda dari Yun Xiang yang mereka kenal. Dia telah mengalami banyak hal sejak dia muda, bagaimana mungkin dia tidak memiliki niat membunuh yang kuat. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu menatap si gila, apakah orang-orang Feng tidak mengetahui hal ini. Tidak. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Jika orang-orang Feng tahu, aku khawatir kamu juga akan terlibat, lagi pula, kamu bersamanya saat itu. Qin Fei yang menghela napas lega. Serigala bermata putih bertanya, lalu bagaimana kamu mendapat luka ini? Itu bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Ketika kami meninggalkan wilayah berat, awalnya saya mengundangnya untuk kembali bersama kami. Bagaimanapun, Yun Guanghui dan Yun Xi Feng sangat merindukannya, tetapi dia menolak dan berkata bahwa dia ingin kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Kata, kembali, langsung menarik perhatian saya. Semua orang di keluarga Yun sudah pindah ke dunia penyu hitam, kemana dia bisa pergi. Jadi aku diam-diam mengikutinya, dan akhirnya aku mengetahui bahwa dia telah memasuki tanah para dewa terkubur. Dan aku bertemu seorang kenalan. Mata orang gila itu menjadi gelap. Tanah para dewa yang terkubur. Seorang kenalan. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih bahkan lebih terkejut. Orang gila itu berkata, kenalan ini adalah surah bertopeng yang kita temui di benua utara. Surah bertopeng. Baik lelaki maupun serigala itu tercengang. Itu benar. Dan saya menemukan bahwa mereka sebenarnya saling mengenal. Kata orang gila itu dengan tak percaya. Saling kenal. Serigala bermata putih itu tertegun dan berkata dengan curiga, Yun Xi yang berasal dari benua selatan, dan surah bertopeng berasal dari benua utara. Mereka sama sekali tidak ada hubungan keluarga, jadi bagaimana mereka bisa saling mengenal. Mereka tidak hanya saling mengenal, tetapi hubungan mereka juga tidak biasa. Anda tidak akan pernah bisa menebaknya. Si gila tersenyum misterius. Jangan membuat kami penasaran. Serigala bermata putih melotot padanya. Orang gila itu berkata, mereka adalah sesama murid. Rekan-rekan murid. Ini. Yun Xi yang begitu kuat. Maka aku terus mengikuti mereka dan memasuki negeri para dewa yang terkubur. Tetapi sebelum aku memasuki wilayah tengah, mereka menemukan aku. Si gila tersenyum pahit. Serigala bermata putih mengerutkan kening, jadi, tubuhmu disebabkan oleh mereka. Tidak. Mereka tidak bergerak. Tanah para dewa terkubur sedikit di luar imajinasi. Tidak hanya ada binatang buas di mana-mana, tetapi juga ada binatang suci yang kuat yang menjaganya. Setelah Yun Xi yang dan rekannya menemukanku, mereka membujukku ke sarang binatang buas ilahi dengan sedikit tipu daya. Binatang buas ilahi ini juga tidak masuk akal dan langsung menyerangku. Luka-luka orang tua ini disebabkan oleh binatang suci itu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Haha. Seseorang menggunakan trik kecil untuk menipu Anda. Apakah ini masih kamu? Sangat tidak berguna. Serigala bermata putih tertawa. Omong kosong. Aku tidak tahu apa-apa tentang tanah para dewa yang terkubur. Bagaimana menurutmu aku bisa menjaganya? Kata orang gila itu dengan marah. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Ia berpikir, Menurut apa yang kau katakan, mungkinkah tuan mereka adalah seorang ahli yang tak tertandingi di wilayah inti tanah para dewa yang terkubur. Aku tidak tahu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu mengerutkan kening, tetapi aku menemukan sesuatu yang aneh. Benda aneh apa? Qin Fei yang curiga. Binatang suci di tepian itu tampaknya tidak berniat membunuhku. Ia tampaknya mengusirku karena ia memiliki senjata penguasa. Jika ia benar-benar ingin membunuhku, aku tidak akan bisa kembali hidup-hidup untuk menemuimu. Kata orang gila. Apa? Senjata berdaulat. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih terkejut. Omong kosong. Dengan kekuatanku saat ini, jika tidak memiliki senjata soverein, bagaimana mungkin ia bisa menyakitiku? Orang gila memutar matanya. Pria dan Serigala itu saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Itu hanya binatang dewa di tepian tanah para dewa yang terkubur, tapi ia memiliki senjata kedaulatan. Maknanya benar-benar berbeda. Memang, seperti yang dikatakan Matman, binatang suci ini memiliki senjata soverein dan dapat dengan mudah membunuhnya. Tetapi mengapa itu tidak membunuhnya? Dan Yun Xiang dan Surabertopeng ini, apakah mereka benar-benar berhubungan dengan ras misterius di wilayah inti tanah para dewa yang terkubur? Negeri Iblis Yin adalah bangsa naga, negeri daerah berat adalah bangsa Feng, Gletser kematian adalah bangsa Kilin, kalau begitu, negeri para dewa terkubur adalah bangsa apa? 3649 Tidak ada cara lain. Aku tidak bisa mengalahkan senjata soverein, jadi aku kembali untuk mencari kalian. Bagaimana? Apakah Anda tertarik dengan negeri para dewa yang terkubur? Orang gila itu memamerkan giginya. Cih! Jika kau ingin kami membantumu menghadapi binatang itu, katakan saja. Kenapa bertele-tele? Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Orang gila itu tersenyum canggung. Dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Saya rasa lebih baik tidak pergi. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Tidak pergi. Mengapa? Saya jarang meminta bantuan kalian. Orang gila itu mengangkat alisnya. Kamu tidak tahu. Selama kurun waktu ini, kami telah mengalami banyak hal di tanah suci kilin. Kin Fe Yang menjelaskan secara rincin apa yang terjadi di tanah suci kilin, penyergapan oleh Ki Siong dan yang lainnya, serta perjanjian dengan Raja Naga. Kilin api benar-benar ada di tanah suci kilin. Susunan waktu lima ribu tahun dalam sehari, luar biasa. Berengsek. Dan gerbang terakhir. Kalian sungguh beruntung. Ketika orang gila itu mendengar bagian terakhir, dia menatapkin Fe Yang dan Serigala bermata putih dengan kaget. Kau juga tahu tentang gerbang terakhir. Serigala bermata putih merasa ragu. Saat aku berkultivasi di Pulau Awan Langit, kelinci kecil pernah menceritakannya kepada aku. Orang gila itu mengangguk. Apakah kamu iri? Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Jangan terlalu bangga. Orang gila itu mendengus, merasa amat tidak senang. Dia tidak menyangka akan mengalami keberuntungan seperti itu. Jika dia tahu, dia tidak akan pergi ke daerah yang berat itu. Apa Yun Ziyang? Apa Asura bertopeng? Bagaimana mungkin mereka lebih penting daripada gerbang pamungkas? Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Jangan marah, kami masih punya harta untukmu. Harta karun apa? Orang gila itu penasaran. Bukankah penguasa kilin memberi kita dua teknik terlarang yang luar biasa? Serigala bermata putih tidak menginginkannya dan meninggalkannya untukmu. Setelah Kin Fe Yang selesai berbicara, dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada orang gila. Ini. Orang gila itu memandang kepingan giok itu, lalu memandang Serigala bermata putih. Jangan terlalu tersentuh. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Siapa yang tersentuh? Orang gila itu mendengus dingin, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia meraih batu giok itu dan melihat ke bawah. Kamu sungguh tidak sopan sama sekali. Serigala bermata putih cemberut. Mengapa aku harus bersikap sopan padamu? Si gila terkekeh, merasa gembira. Seperti yang diduga, itu adalah teknik yang sangat terlarang. Kin Fe Yang menghela nafas, begitu janji seribu tahun tiba, Ras Kilin, orang-orang Feng, dan para naga akan bergabung untuk menghadapi kita. Karena itu, aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi di tanah para dewa yang terkubur. Bergabung. Orang gila itu mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kamu begitu yakin bahwa mereka akan bergabung? Bukankah kebenaran sudah ada di depan kita? Adapun alasannya, aku bertanya kepada kelinci kecil itu, dan dia hanya menjawab satu kalimat. Itu ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunanku. Kin Fe Yang mengusap dahinya. Kekuatan garis keturunan. Orang gila itu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum bertanya dengan curiga, mungkinkah jatuhnya manusia itu dan naga ilahi emas ungu ada hubungannya dengan ketiga ras ini? Hmm. Kin Fe Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Menurut suku api dan Feng, kamu dan Kin Batian mungkin adalah keturunan mereka. Jika memang begitu, semuanya bisa dijelaskan. Dulu, leluhur klan Chin Mu jatuh cinta pada naga ilahi emas ungu, tetapi karena suatu alasan, Raja Naga dan yang lainnya ingin membunuh mereka, jadi mereka bergabung untuk melenyapkan pasangan itu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa kamu memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu, Raja Naga dan yang lainnya menduga bahwa kamu adalah keturunan mereka, jadi mereka ingin membunuhmu untuk mencegahmu tumbuh dewasa dan mengetahui kebenaran serta membalas dendam kepada mereka. Orang gila itu menganalisis. Kin Fe Yang menggaruk kepalanya. Analisis orang gila itu tampaknya masuk akal. Jika benar seperti yang dikatakan orang gila kecil itu, kelinci kecil itu membantu kita sekarang. Apakah dia berteman baik dengan leluhur klan Chin dan naga ilahi emas ungu? Lagi pula, ketika aku mendengar percakapan antara dia dan Raja Naga serta yang lainnya, sepertinya mereka memiliki semacam kesepakatan. Dan itu ada hubungannya dengan kita. Serigala bermata putih merasa bingung. Itu mungkin. Orang gila itu menganggup dan tertawa. Sepertinya kita tidak jauh dari kebenaran. Kin Fe Yang memutar matanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ini adalah kebenaran? Juga. Apakah ras yang tersembunyi di tanah para dewa terkubur ikut serta dalam masalah ini? Bagaimana sikap mereka terhadap kita? Kintua, ku rasa kita benar-benar harus pergi ke tanah para dewa yang terkubur. Selama kita tidak berhenti, kita tidak akan tertunda. Kata orang gila itu dengan sedikit memberi semangat. Kita harus pergi. Setidaknya kita harus mencari tahu siapa mereka. Apakah mereka berada di pihak yang sama dengan kaum Naga, kaum Feng, dan penguasa Kilin? Bukankah kamu selalu mengatakan itu? Kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, barulah kau dapat memenangkan seratus pertempuran. Serigala bermata putih juga menganggup dan menatap Kin Fe Yang. Ini. Kin Fe Yang ragu-ragu. Ledakan. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Kin Fe Yang, si gila, serigala bermata putih, dan singa laut mendongak dan melihat sosok yang diselimuti api muncul di langit. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Ekspresi Kin Fe Yang dan serigala bermata putih berubah di tempat. Ada apa? Orang gila itu curiga. Sepertinya dia orang yang luar biasa. Feng Hou. Kin Fe Yang mentransmisikan suaranya. Dia adalah Feng Hou. Orang gila itu terkejut. Kin Fe Yang membungkuh dan berkata, Salam untuk senior Feng Hou. Kemana senior pergi? Kemana? Feng Hou mencibir dan berkata, Aku disini untuk mencarimu. Mencari kami. Kin Fe Yang terkejut. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah berkultivasi di alam kura-kura hitam. Dia tampaknya tidak melakukan hal buruk apapun kepada orang-orang Feng. Feng Hou berteriak, Mengapa kau ingin membantai rakyat Feng? Membantai rakyat Feng. Kedua orang dan kedua binatang itu tercengang. Tiba-tiba, mata mereka sedikit bergetar. Mungkinkah apa yang dilakukan Yun Zi Yang di area dalam sudah diketahui oleh Feng Hou? Beberapa waktu lalu, seorang anggota klan datang melaporkan bahwa banyak orang dari klan Feng menghilang. Kami pikir mereka hanya pergi berlatih, tetapi kami tidak menyangka bahwa setelah penyelidikan kami, kami menemukan bahwa jembatan kontrak yang mereka buat dengan teman dan keluarga mereka semuanya telah menghilang. Jelas sekali, mereka sudah mati. Dan di alam awan langit, selain dari suku Feng, hanya sedikit dari kalian yang bisa memasuki area dalam wilayah berat itu. Nada bicara Feng Hou sangat dingin. Benar saja, hal itu terungkap. Hati Qin Fei yang bergetar, dan dia berkata sambil tersenyum, senior, itu belum tentu benar. Sejauh yang saya tahu, putra naga, Long Chen, dapat memasuki wilayah berat. Kau ingin mengalihkan perhatian ke naga? Naif. Aku sudah mengirim orang ke klan naga untuk bertanya. Sejak pertempuran di Pulau Bango Putih berakhir, Long Chen telah mengasingkan diri di sarang naga dan tidak pernah pergi. Tetapi si Gilamou tampaknya pernah ke wilayah berat itu beberapa waktu lalu. Dan kalau tidak salah, si Gilamou juga sudah melampaui batas tubuh fisik. Keluarga Feng sudah bersikap sangat sopan padamu, mengapa kamu masih ingin melakukan ini? Feng Hou berkata dengan marah. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, apakah peroteknik Glow dan yang lainnya yang memberitahumu? Jangan salahkan mereka. Mereka tidak hanya ingin menyembunyikannya dariku, tetapi mereka juga terus berbicara membelamu, mengatakan bahwa pasti ada kesalahpahaman. Bisa dibilang saudara-saudaramu sangat berbakti padamu, jadi aku harap kamu tidak akan menipu mereka atau bahkan memanfaatkan mereka. Kenapa? Jelaskan padaku segera. Feng Hou berkata dengan suara yang dalam. Dari nada suaranya yang dingin, tidak sulit untuk melihat bahwa jika mereka tidak memberinya penjelasan hari ini, dia pasti tidak akan menyerah. Kinzi kecil, si gila kecil, apa yang harus kita lakukan? Serigala bermata putih bertanya diam-diam. Orang gila itu berkata melalui transmisi suara, kita tidak bisa membahayakan diri kita sendiri hanya karena Yun Xiang. Katakan padaku yang sebenarnya. Kinfei yang mendesah diam-diam. Jika orang-orang Feng tidak mengetahuinya, mereka dapat membantu Yun Xiang menyembunyikannya. Namun sekarang, bukan hanya mereka yang telah terbongkar, bahkan Feng Hou telah datang sendiri. Jika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka harus menanggung kemarahan Feng Hou. Kemarahan seorang yang tak tertandingi kekuatannya seperti Feng Hou bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Baiklah. Aku akan beritahu kamu. Si gila mengangguk. Dia menjelaskan secara singkat situasi Yun Xiang yang memburu orang-orang Feng. Yun Xiang. Feng Hou mengangkat alisnya. Itu benar. Jika aku tidak bertemu dengannya di wilayah berat, kurasa dia masih akan memburu orang-orang Feng di wilayah dalam. Tapi ini juga kesalahpahaman. Kata orang gila. Salah paham. Hem. Dia memburu begitu banyak orang Feng. Bagaimana ini bisa menjadi kesalahpahaman? Sekalipun itu salah paham, itu tidak bisa dimaafkan. Di mana dia sekarang? Biar ku beritahu, jangan coba-coba menutupinya. Menyangkalnya hanya akan membawa masalah bagi dirimu sendiri. Feng Hou memperingatkan. Orang gila itu mendesah dan berkata, dia pergi ke negeri para dewa yang terkubur. Tanah para dewa yang terkubur. Nada bicara Feng Hou sepertinya mengandung sedikit keterkejutan. Iya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Lihatlah luka-lukaku. Itu terjadi saat aku mengikutinya. Si gila mengangguk. Mengapa dia pergi ke negeri para dewa yang terkubur? Juga, kekuatanmu terlihat oleh semua orang. Bagaimana mungkin dia bisa melukaimu? Feng Hou bingung. Dia ingin kembali ke sisi tuannya. Tuannya tampaknya berada di tanah para dewa yang terkubur. Adapun orang yang melukaiku, itu sebenarnya adalah binatang dewa di ujung tanduk. Binatang dewa ini memiliki senjata dominator. Aku tidak bisa mengalahkannya. Orang gila menjelaskan. Menguasai. Binatang dewa. Feng Hou merenung sejenak dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kalau begitu, lupakan saja. Tunggu sampai dia keluar dari tanah para dewa terkubur. Jangan pergi ke tanah para dewa terkubur tanpa alasan. Tidak ada yang bisa membantu kalian di sana. Satu-satunya hal yang bisa membantu kalian adalah memasuki pengasingan dan memahami hal yang paling mendalam. Dengan itu, permaisuri Phoenix berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih, dan singa laut saling berpandangan. Hal sebesar itu telah terjadi, dan dia malah membiarkannya begitu saja. Kapan Feng Hou menjadi begitu mudah diajak bicara? Ada yang tidak beres. Ada masalah di sini. Singa laut menggelengkan kepalanya. Masalah apa? Qin Fei Yang dan si gila, serta serigala bermata putih, menatapnya dengan curiga. Secara logika, dia seharusnya membiarkan kalian berdua memimpin jalan menuju tanah para dewa terkubur untuk menemukan Yun Xi Yang atau mengirim seseorang ke tanah para dewa terkubur sendiri. Namun, dia tidak melakukan apapun. Faktanya, dia bahkan menunggu Yun Xi Yang keluar dari negeri para dewa terkubur. Apakah ini berarti dia juga takut pada negeri para dewa yang terkubur? Hal yang paling penting adalah. Dia sebenarnya dengan baik hati memperingatkan kalian untuk tidak pergi ke negeri para dewa yang terkubur. Bukankah ini aneh? Mungkinkah niat awalnya bukanlah untuk takut pada negeri para dewa terkubur, melainkan untuk tidak membiarkan kalian melangkah ke negeri para dewa terkubur? Si Lion menganalisis. 3650. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih saling berpandangan. Setelah mendengarkan analisis si Lion, ada perasaan tercerahkan, seolah-olah awan dan kabut telah tersebar. Itu benar-benar masuk akal. Tapi benarkah demikian? Tebakan hanyalah sekadar tebakan. Namun, Satu hal yang pasti, tanah para dewa yang terkubur jelas bukan tempat yang sederhana. Kalau tidak Feng Hou tidak akan bereaksi seperti itu. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Si gila terus memberi semangat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tampaknya kakak senior ini tidak akan merasa tenang jika dia tidak menghilangkan rasa kesalnya ini. Oke. Tetapi biarkan aku berkultivasi sebentar terlebih dahulu, kamu juga bisa berlatih teknik terlarang super ini. Kata Qin Fei Yang. Si gila sedikit tertegun dan bertanya, apa yang akan kamu tanam sekarang? Yang paling mendalam? Bagaimana hal yang paling mendalam dapat dipahami dalam waktu yang singkat? Tentu saja aku tahu ini. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum, Namun, beberapa hari ini aku telah mengamati miniatur hukum petir di dunia penyuh hitam. Aku telah memahami kedalaman hukum petir yang paling dalam. Begitu cepat. Si orang gila tercengang. 5.000 tahun dalam sehari, setengah bulan di luar lebih dari 70.000 tahun di dunia penyuh hitam. Secepat itu. Kita bicarakan nanti saja. Miniatur hukum petir melambangkan kedalaman tertinggi. Dari miniatur hukum petir, secara alami lebih mudah untuk memahami kedalaman tertinggi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Si gila merenung sejenak dan menganggup, Baiklah, aku akan menunggu sampai kau memahami hukum petir yang paling dalam. Aku juga akan melakukan perjalanan ke Pulau Awan Langit. Mengapa kamu pergi ke Pulau Awan Langit? Qin Fei Yang curiga. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja aku akan menemukan kelinci kecil itu. Si gila memutar bola matanya dan menatap serigala bermata putih, kirim aku ke sana. Apakah ada sesuatu yang baik? Kita ini saudara, kalian tidak bisa melupakan kami. Serigala bermata putih merasa penasaran. Jika ada sesuatu yang baik, aku pasti tidak akan melupakanmu. Si gila tersenyum. Itulah yang aku sebut saudara. Serigala bermata putih menyeringai dan membuka portal. Ingatlah untuk menelponku saat kamu pergi. Mungkin aku keluar lebih awal darimu. Setelah berkata demikian, Matman memasuki terowongan ruang waktu. Sangat misterius. Apa yang terjadi? Qin Fei Yang curiga. Memang ada yang salah. Dulu, si gila kecil itu berkata bahwa begitu dia meninggalkan Pulau Awan Langit, si kelinci kecil tidak akan mengizinkannya kembali. Apa yang ingin dia lakukan dengan berlari kembali sekarang? Serigala bermata putih juga mengerutkan kening. Siapa peduli? Ayo, saatnya memahami hukum. Kita tidak bisa menyanyiakan kesempatan bagus seperti itu. Qin Fei Yang tersenyum dan membawa serigala bermata putih ke dunia kura-kura hitam. Pulau Awan Langit Ketika orang gila itu tiba di puncak pulau, ia melihat kelinci kecil berbaring di atas batu sambil memegang kendi anggur. Hari-harinya terasa sangat nyaman. Kakak laki-laki. Orang gila itu bergerak maju. Kelinci kecil memutar matanya dan bertanya, Mengapa Feng Hou mencari kalian tadi? Itu bukan sesuatu yang penting. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, Kakak, aku sudah memikirkan apa yang kau katakan padaku terakhir kali. Aku telah memutuskan untuk mencobanya. Kelinci kecil sedikit terkejut dan menggodanya, Mengapa kamu tiba-tiba mengambil keputusan ini? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Orang gila itu tidak berdaya. Benar saja, kau terstimulasi oleh situa tiga dan serigala bermata putih. Kelinci kecil terkeke, tetapi kemudian ekspresinya menjadi sangat serius. Tetapi kamu harus berpikir dengan hati-hati. Ini bukan lelucon. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan nyawamu. Saya tidak akan menyesalinya bahkan jika saya mati. Tatapan mata orang gila itu tajam. Oke. Ikutlah dengan paman kelinci. Kelinci kecil menatap tajam ke arah si gila sebelum bangkit dan bergegas menuruni gunung. Orang gila itu buru-buru mengejar dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Kakak, ada satu hal lagi. Bukankah seharusnya Kintua dan kakak serigala juga ikut berpergian? Awalnya, saya berencana untuk membiarkan mereka mencoba setelah mereka keluar dari tanah suci kilin. Tapi aku tidak menyangka mereka benar-benar pergi ke tangga hukuman guntur untuk ikut bersenang-senang. Karena mereka telah memperoleh inti hukum, maka mari kita tunggu sampai mereka memahami makna hakiki hukum petir dan hukum kematian. Lagi pula, terlalu banyak hal-hal ini mungkin tidak baik bagi Anda. Kelinci kecil menggelengkan kepalanya. Oke. Si gila mengangguk. Waktu berlalu perlahan. Dengan kepergian klan kilin, suku feng, dan suku naga, keempat benua di alam awan langit akhirnya kembali ke kedamaian semula. Namun situasi kaum naga dan kaum feng sudah menyebar di alam awan langit. Adapun klan kilin. Meskipun Kinfei yang dan yang lainnya telah berinteraksi dengan klan kilin, yang lain tidak mengetahuinya. Karena klan kilin tidak pernah tampil secara resmi di hadapan orang lain. Dan terakhir kali di tepi area dalam, meskipun banyak orang dan binatang melihat kiyu dan para pangeran serta putri dari berbagai klan, setelah Kinfei yang dan yang lainnya pergi, orang dan binatang ini semuanya dibunuh oleh kiyu ying. Jadi sekarang, tidak banyak orang yang tahu tentang klan kilin. Namun, karena tanah iblis yin dan daerah berat memiliki kaum naga dan kaum feng, maka wajar saja jika membayangkan kalau dua daerah terlarang lainnya pasti juga memiliki raksasa tersembunyi. Jadi sekarang, ini adalah topik yang paling banyak dibicarakan. Jika bukan karena kemunculan Kinfei yang dan yang lainnya, saya khawatir kita tidak akan pernah mengetahui situasi sebenarnya dari empat area terlarang. Iya. Siapa yang mengira bahwa ada klan yang kuat tersembunyi di alam awan langit kita? Apakah menurutmu istana iblis, aliansi penggarap jahat, istana langit, istana dewa, dan istana darah sudah dikenal sebelumnya? Saya kira mereka tidak tahu. Kalau tidak, saat mereka melihat para pangeran dan putri dari klan naga, para petinggi istana iblis itu tidak akan begitu terkejut. Petik 2. Petik 2. Pendeknya. Karena kemunculan Kinfei yang dan yang lainnya, wajah sebenarnya dari berbagai daerah terlarang akhirnya terungkap ke dunia. Kota Laut Awan. Di sebuah ruangan di Gedung Tianyu. Gedung Tianyu dan rumah teh berkembang dengan baik sekarang, dan kami tidak mengecewakan harapan Kin Dage terhadap kami. Yue Xing dan Yi Miao duduk berhadapan, minum teh dan mengobrol. Yi Miao bertanya, lalu, apakah kita akan memasuki benua selatan dan benua utara sekarang? Yue Xing merenung sejenak dan mengangguk, para naga sudah lama tidak bergerak. Kita bisa mencoba berbicara dengan istana langit dan istana dewa. Aku akan mengurus masalah ini. Kau harus bergegas dan memperluas rumah teh. Oke. Yi Miao mengangguk, melihat keluar jendela, dan berkata dengan cemas, aku ingin tahu bagaimana keadaan Kin Dage dan yang lainnya. Surga membantu orang yang layak. Yue Xing tersenyum. Pada saat yang sama. Para petinggi istana iblis, petinggi aliansi penggarap bajingan, He Zong Tian dari istana dewa, dan empat petinggi istana langit semuanya menyerahkan urusan mereka kepada bawahan dan mengasingkan diri. Karena mereka telah membuka pintu potensi dan tidak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut. Lebih-lebih lagi. Mereka mengetahui situasi klan naga dan klan Feng lebih baik daripada siapapun. Jika mereka ingin bertahan hidup di masa depan yang kejam, mereka harus segera meningkatkan kekuatan dan nilai mereka. Dan alam awan langit yang damai memang merupakan sesuatu yang patut dinantikan. Lagi pula, sumber daya ada di mana-mana, dan peluang ada di mana-mana. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Setengah tahun, seratus delapan puluh hari. Sembilan ratus ribu tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. Alam kura-kura hitam saat ini hampir dapat bersaing dengan alam kuno. Dan strukturnya hampir sama. Tanah suci alam kuno bersesuaian dengan tanah iblis alam kura-kura hitam. Empat wilayah kekuasaan istana itu berhubungan dengan empat wilayah kekuasaan alam kura-kura hitam. Dan sekarang, alam kura-kura hitam telah melahirkan sebuah pembangkit tenaga listrik tahap abadi puncak. Dalam hal kualitas, alam kura-kura hitam telah jauh melampaui alam kuno. Tentu saja. Setelah bertahun-tahun, kekuatan alam kuno pasti telah meningkat, tetapi jelas tidak dapat dibandingkan dengan alam kura-kura hitam. Lagi pula, alam kura-kura hitam selalu memiliki susunan waktu. Pada hari ini, setengah tahun kemudian, aura mengerikan meletus di kastil. Gemuruh. Retakan. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di angkasa. Sebuah mata yang terbentuk dari kekuatan guntur muncul di langit, memancarkan kekuatan surgawi yang mengerikan yang mengejutkan semua makhluk hidup di alam kura-kura hitam. Inilah hukum petir yang paling mendalam, mata petir. Sangat cepat. Serigala bermata putih berlari keluar istana dan menatap mata guntur di langit sambil bergumam sendiri. Kalau bukan karena miniatur hukum petir, tidak peduli seberapa hebat pemahaman Kinfei yang mustahil baginya untuk memahami yang maha mendalam secepat itu. Namun, dibandingkan dengan itu, dia masih jauh dari itu. Karena meskipun dia memahami hukum petir tingkat mendalam tertinggi, Kinfei yang baru menguasai tiga tingkat mendalam tertinggi dan memiliki enam hukum mendalam tertinggi, tak tertandingi di dunia. Memikirkan hal ini. Serigala bermata putih tak dapat menahan tawa bangganya. Hal jahat apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu tertawa terbahak-bahak? Kinfei yang berjalan keluar mengenakan jubah putih, seluruh tubuhnya memancarkan tekanan tak terlihat. Dengan kemunculannya, mata guntur di langit menghilang, dan langit kembali normal. Kaulah yang minta dipukuli. Serigala bermata putih melotot padanya. Kinfei yang tertawa dan bertanya, bagaimana pemahamanmu tentang miniatur hukum kematian? Jangan bilang kau bermalas-malasan lagi. Bagaimana itu mungkin? Itu berhubungan dengan yang maha mendalam, bagaimana mungkin itu bisa mengendur? Selama bertahun-tahun di alam kura-kura hitam, ia bahkan tidak minum seteguk anggur pun. Dapat dikatakan bahwa ia benar-benar murni. Namun, ultimate profound ini terlalu sulit. Bahkan setelah mengasingkan diri di alam kura-kura hitam selama bertahun-tahun, ia tidak memahami apapun. Jangan khawatir, luangkan waktumu. Kinfei yang menghibur. Dia baru saja memahami yang maha mendalam, dan dia masih ribuan mil jauhnya dari yang maha mendalam utama. Untungnya, time array alam kura-kura hitam telah berubah, dan masa depan masih layak untuk dinantikan. Kinzi kecil. Saya rasa kita tidak bisa menggantungkan seluruh harapan kita pada yang maha mendalam. Karena itu terlalu sulit. Lagi pula, bahkan jika kita beruntung dan menguasai hukum petir dan hukum kematian tertinggi dalam waktu seribu tahun, kita mungkin tidak akan mampu mengalahkan Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin. Lagi pula, tidak seorang pun di antara kita yang tahu berapa banyak ultimate profound yang telah mereka kuasai. Serigala bermata putih berkata sambil mengerutkan kening. Lalu bagaimana menurutmu? Kinfei yang curiga. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya, dan itu memang agak tidak realistis. Aku punya sebuah ide, dan ide itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Sudah ada banyak senjata ilahi yang menantang surga di tanah asal. Contohnya, Snowflake, senjata ilahi yang menentang surga ini telah berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat. Jadi, kita harus menaruh sebagian harapan kita pada mereka. Selama beberapa senjata ilahi yang menentang surga ini dapat berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat, maka peluang kita untuk menang pasti akan meningkat.